Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, planet abadi berubah dari gelap menjadi terang. Dari subuh hingga pagi, sekarang sudah pagi. Sekarang sudah jam 9 pagi. Saat ini, Luan meninggalkan area budidayanya. Berdasarkan permintaan Liu Yi, dia berhenti berkultivasi satu jam sebelumnya untuk beristirahat. Baginya, satu jam sudah cukup baginya untuk memulihkan sepenuhnya kekuatan di tubuhnya dan lautan kesadarannya ke kondisi puncaknya. Luan pertama kali muncul di kantor Liu Yi. Saat ini, hanya Liu Yi yang ada di sana. Saudari Yi, Luan berkata dengan lembut, Aku akan mencari Yu kecil. Oke. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius dan cemas, Suamiku, kamu harus lebih berhati-hati. Bintang seribu debu sangat berbahaya. Kamu tidak boleh gegabuh. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka istrinya akan begitu gugup. Sepertinya bintang seribu debu bukanlah tempat biasa untuk bercocok tanam. Dia berkata, Baiklah, saya akan berhati-hati. Dengan itu, Luan mengubah koordinat spasialnya dan menghilang dari kantor. Setelah Luan menghilang, hanya Liu Yi yang tersisa di kantor besar itu. Liu Yi mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sudah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Apa yang terjadi selanjutnya berada di luar kendalinya. Dia hanya bisa berdoa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Di kantor Fuyu, sesosok tiba-tiba muncul dari udara. Semua orang di ruangan itu menoleh untuk melihat. Fuyu dan Fuyu ini keduanya ada di sana. Ada juga beberapa bawahan yang berdiri di kantor, menunggu untuk mendengarkan perintah Fuyu. Luan berdiri di samping dan menunggu. Namun, Fuyu hampir selesai dengan pengaturannya. Setelah beberapa kata lagi, dia mengabaikannya. Hanya Fuyu dan Fuyu ini yang tersisa di ruangan itu. Fuyu berdiri dan berjalan keluar dari belakang meja. Dia berjalan di depan Luan dan berkata dengan lembut, Suamiku. Luan sangat bahagia setiap kali melihat istrinya. Namun, ada orang luar yang hadir. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, kamu ingin aku berkultivasi di bintang seribu debu. Ya, Fuyu berkata dengan lembut, bintang ini sedikit berbahaya. Terdapat sejumlah besar energi di permukaan bintang, dan di bawah pengaruh ribuan bintang yang menempel, perubahannya sulit diprediksi. Sebenarnya agak sulit bagi suami saya untuk berkultivasi sekarang. Sangat mudah baginya untuk terluka, dan nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Mendengar tentang tempat ini, Luan tidak merasakan rasa takut apapun di hatinya. Sebaliknya, matanya bersinar dan dia menjadi lebih tertarik. Karena istrinya mengatakan, agak-nggan, itu berarti dia tidak sepenuhnya tidak mampu menghadapinya. Dia merindukan tingkat dan kekuatan kultivasi. Selama dia tidak mati, dia bisa menanggung risiko apapun. Jadi begitu, Luan menarik nafas ringan dan langsung bertanya, kapan saya harus pergi? Jika suamiku ingin pergi, kamu boleh pergi sekarang, kata Fuyu. Kalau begitu tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang, kata Luan segera. Melihat suaminya begitu bersemangat, Fuyu merasa sangat lega. Dia tahu bahwa dia tidak salah menilai dia. Baik ketika dia pertama kali bertemu suaminya 10 tahun yang lalu, atau sekarang, 10 tahun kemudian, kesediaan suaminya untuk menanggung kesulitan tidak berubah sama sekali. Oke, Fuyu berkata dengan lembut, Yueni akan membawa suamiku ke sana. Saat dia berbicara, Fuyu memandang Fuyueni. Fuyueni mengikuti perintahnya dan datang ke depan Luan, berkata, Tuan muda, tolong ikuti saya. Fuyueni melepaskan energinya untuk mengubah koordinat spasial di sampingnya. Luan tidak ragu-ragu dan segera masuk. Fuyueni mengikuti dari belakang, dan keduanya menghilang dari kantor. Setelah mereka berdua pergi, Fuyu tidak tinggal lama di kantor. Sebaliknya, dia segera melepaskan energinya, dan sesosok tubuh dengan cepat muncul di depannya. Itu adalah ahli alam Raja Surgawi yang bertugas melindungi Fuyu, Fumao. Tuan muda, kata Fumao dengan hormat. Ayo pergi, kata Fuyu dengan suara rendah. Nada suaranya jelas jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ini bukanlah sikapnya terhadap Fumao, tapi sikapnya terhadap apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Iya, Tuan muda, Fumao segera berkata. Dia mengubah koordinat spasial dan pergi bersama Tuan mudanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai Bintang Surgawi, Bintang Seribu Debu. Kenyataannya, ada lebih dari seribu bintang yang menempel di permukaan Tousan Das Star. Yang disebut seribu bintang terpasang hanya untuk bintang yang lebih besar. Di antara ribuan bintang yang menempel, ada banyak sekali bintang kecil. Tentu saja, bintang-bintang yang lebih kecil ini hanya dibandingkan dengan ribuan bintang yang menempel. Bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya ini juga berukuran sangat besar. Ada yang sekecil gunung, ada pula yang sebesar kota besar. Ribuan bintang yang menempel dan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Tousan Das Star, membentuk lima cincin di sekelilingnya. Kekuatan lima cincin tersebut terjalin erat dengan kekuatan seribu bintang debu itu sendiri, menyebabkan cuaca yang sangat berbahaya di permukaan bintang. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan ini tidaklah tunggal. Sebaliknya, terdapat banyak variasi. Ini karena Tousan Das Star sendiri kaya dengan berbagai jenis kekuatan. Hal yang sama juga berlaku untuk ribuan bintang yang menempel. Jadi, ketika mereka saling terkait satu sama lain, banyak jenis kekuatan khusus yang akan muncul. Saat ini, jauh di bawah tanah di Tousan Das Star. Suara mendesing. Dua siluet muncul dari udara tipis, berdiri di celah besar di tanah. Saat Luan pertama kali muncul di sini, dia dikelilingi oleh kegelapan. Namun, dia bisa segera merasakan aura kuat bintang yang melonjak dari segala arah, menekannya. Menggunakan kekuatannya dan menyebarkan persepsinya, Luan segera melihat sekelilingnya di bawah cahaya. Dia menyadari bahwa dia tidak ada di permukaan dan mau tidak mau melihat ke arah Fu Yueni dengan heran. Ruang di permukaan kacau, jadi kita tidak bisa bergerak, kata Fu Yueni. Perjalanan ke permukaan masih panjang. Ayo cepat. Mendengar perkataan Fu Yueni, Luan terkejut dan bertanya, Nona Yueni juga ingin ikut denganku. Ya, Tuan Muda, kata Fu Yueni. Saya perlu memastikan keselamatan Tuan Muda kalau-kalau nyawa Tuan Muda dalam bahaya. Ini adalah perintah Tuan Muda. Mendengar penjelasan Fu Yueni, Luan tidak berkata apa-apa lagi. Istrinya pasti punya alasan mengapa Fu Yueni ingin menemaninya. Dia menganggup dan berkata, baiklah, ayo cepat. Setelah berbicara, keduanya segera terbang ke atas. Keduanya dengan cepat melewati celah tersebut, dan ketika retakan tersebut menghilang, ada jalan lurus menuju ke atas. Ini berarti Luan bukanlah orang pertama yang datang ke sini untuk berkultivasi. Namun, harus dikatakan bahwa jaraknya memang sangat jauh dari permukaan. Keduanya terbang ke atas untuk waktu yang lama sebelum secara bertahap mendekati permukaan. Bahkan sebelum mereka mencapai permukaan, Luan bisa merasakan kekuatan di sekelilingnya menjadi sangat gelisah. Perasaan gelisah ini semakin kuat dan jelas seiring dengan naiknya mereka. Segera, kekuatannya menjadi sangat kacau, terus-menerus menyerang mereka berdua saat mereka terbang ke atas. Namun tekanannya tak terlalu besar bagi keduanya. Namun, saat mereka semakin dekat ke permukaan, kekuatannya semakin kuat. Bahkan lapisan batuannya pun mulai kacau. Luan dapat melihat lapisan batu di depannya bergetar hebat. Di ujung terowongan bukanlah permukaannya, melainkan lapisan batuan yang bergerak dengan keras. Benar sekali, lapisan batu dan pasir bergerak bersama-sama dengan keras, menutup jalan di depan. Keduanya ingin menuju ke permukaan. Pertama, mereka harus menerobos lapisan batu. Kekuatan lapisan batuan yang kacau itu terlalu besar, dan tidak ada titik buta sama sekali. Hal ini membuat teknik gerakan Luan tidak berguna. Keduanya langsung bergegas ke dalamnya dan dengan cepat naik melawan tekanan. Namun, setelah mendaki jarak tertentu, tekanannya semakin kuat, menyebabkan kecepatan maju Luan menjadi sangat lambat. Jalan menuju permukaan menjadi sangat sulit. Sudah sangat sulit untuk menahannya sebelum mencapai permukaan, menyebabkan ekspresi Luan berangsur-angsur menjadi serius. Kecepatannya sekarang terlalu lambat, dan Fu Yueni sudah meninggalkannya jauh di belakang. Dalam keputus asaan, dia bersiap untuk menggunakan alam Dewa Iblis untuk mengimbangi kecepatan Fu Yueni terlebih dahulu. Namun, saat Luan hendak menggunakan alam Dewa Iblis, sebuah kekuatan tiba-tiba datang dan segera menyelimuti tubuh Luan, menyebabkan tekanan di sekitarnya turun tajam. Tidak hanya itu, kekuatan ini juga membawa Luan ke depan sehingga menyebabkan kecepatannya meroket. Dia bahkan berhasil menyusul sosok Fu Yueni. Tidak diragukan lagi, inilah kekuatan Fu Yueni. Dia membantu Luan bergerak maju. Ini bukan tempat untuk bercocok tanam, dan tidak ada gunanya bercocok tanam, kata Fu Yueni. Aku akan membawamu ke permukaan. Dengan itu, Fu Yueni mulai menggunakan kekuatan aslinya, menampilkan kecepatan penuhnya. Ledakan. Kecepatan keduanya meningkat tajam, menembus semua bebatuan yang kacau dan langsung menuju puncak. 3882. Ledakan. Permukaan Tausanda Star tiba-tiba meledak. Dua sosok bergegas keluar dari lapisan batu dan menuju permukaan bintang. Gemuruh. Setelah mencapai permukaan, suara gemuruh tidak berkurang. Sebaliknya, intensitasnya meningkat. Saat Luan melihat pemandangan di permukaan, matanya bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam. Permukaan bintang, sangat kacau. Di luar bintang ada pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan bintang ditutupi lapisan batuan tebal. Di bawah pengaruh kuat kedua gaya tersebut, kekuatan bintang dan kekuatan bintang menyebabkan lapisan batuan terus-menerus meledak. Batuan besar menari-nari di udara. Sejauh mata memandang, tak terhitung banyaknya bebatuan yang bergerak di permukaan. Beberapa dari mereka menyerang mereka berdua. Ledakan. Ledakan. Fu Yueni sangat kuat. Serangan semacam ini bukan apa-apa baginya, tapi merupakan ancaman besar bagi Luan. Ketika dia tidak mengaktifkan alam dewa iblis, dia bahkan tidak bisa melihat pergerakan bebatuan. Dia hanya bisa melihat bayangan bebatuan. Tidak mungkin dia menghindarinya. Bagaimanapun, ini adalah batu. Mereka tidak dapat mengubah arah karena dia bergerak seperti manusia. Ini adalah serangan area. Setidaknya tidak seperti lapisan batu yang memberi Luan kesempatan untuk menghindar. Ledakan. Sepotong batu menghantam kekuatan Fu Yueni. Batuan itu melambat setelah tabrakan, membuat Luan dapat melihatnya dengan jelas. Namun, yang lebih mengkhawatirkannya adalah setelah batu itu menghantam kekuatan Fu Yueni, batu itu hanya meledak menjadi beberapa bagian. Itu tidak serta merta pecah. Artinya batu itu sangat keras. Jika itu dia, dia mungkin tidak akan mampu menembus batu itu. Memang sangat berbahaya. Batu di sini sangat keras. Terbang ke sini juga sangat berbahaya. Pak, Anda harus hati-hati. Jika Anda terluka, sebaiknya masuk ke lapisan batuan untuk beristirahat. Meski tekanan di lapisan batuan tersebut kuat, namun hal tersebut tidak menjadi ancaman bagi kehidupan Anda, kata Fu Yueni. Oke, Luan mengangguk. Sekarang sedikit lebih tenang. Fu Yueni melanjutkan, bintang yang menempel di alam semesta luas dan bebatuan di tanah memiliki atributnya masing-masing. Kita tidak tahu kapan mereka akan menghasilkan kekuatan khusus. Kekuatan khusus ini sangat kuat. Bahkan jika Anda memasuki lapisan batuan, Anda mungkin akan menemuinya. Masalah, Tuan, Anda punya dua pilihan. Anda dapat berteleportasi ke tempat kami pertama kali tiba, atau Anda dapat menolak dengan paksa. Aku akan menyelamatkanmu. Luan menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tangannya, dan berkata, Terima kasih, Nona Yueni. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, Tuan Muda. Saya hanya menuruti perintah Tuan Muda. Kata Fu Yueni, Tuan Muda, apakah Anda ingin memulainya sekarang? Luan melihat sekelilingnya. Batuan itu bergerak terlalu cepat. Dia harus memasuki alam finselestial untuk melihatnya dengan lebih jelas, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Namun, mustahil baginya untuk mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal, juga tidak mungkin baginya untuk mengaktifkan tiga alam api suci. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bertahan lama, dan tidak ada gunanya berkultivasi sama sekali. Karena itu, mata Luan berangsur-angsur menjadi merah, tetapi di bawah naungan kegelapan, matanya tidak cerah, hanya cahaya merah redup. Setelah mengaktifkan alam Dewa Iblis, Luan memandang Fu Yueni dan berkata, Mari kita mulai. Fu Yueni tentu saja tidak akan menghentikannya. Setelah mendengar perkataan Luan, dia segera melepaskan semua perlindungan untuk Luan. Ledakan. Saat listrik padam sepenuhnya, hal pertama yang berdampak pada Luan bukanlah bebatuan, melainkan angin kencang. Angin kencang juga merupakan suatu kekuatan, dan segera berdampak pada tubuh Luan. Luan tidak bisa bereaksi sesaat, dan tubuhnya segera terdorong mundur beberapa ratus kaki. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya angin kencang. Kecepatan angin kencang memang lebih cepat dari bebatuan, namun tidak sekuat bebatuan. Luan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, tapi dia tidak bisa berdiri diam di udara di bawah angin kencang. Pada saat itu, dia segera melihat sebuah batu besar yang panjangnya sekitar 20 kaki terbang ke arahnya. 20 kaki tidak dianggap besar. Biasanya, hal itu tidak akan menarik perhatian Luan. Namun, situasinya sekarang sangat berbeda. Bahkan di mata alam dewa iblis, kecepatan batu setinggi 20 kaki itu begitu cepat hingga sangat kabur. Luan hanya bisa mengamati lintasan batu itu. Adapun persepsinya, dalam angin kencang, persepsinya tidak dapat terbentuk sama sekali. Dengan kata lain, dia hanya bisa mengandalkan penglihatannya untuk mengamati. Dengan visi dan persepsinya saat ini, sangat sulit untuk menghindari batu tersebut. Untungnya, Luan menemukannya cukup awal. Dia segera menurunkan tubuhnya dan menghindari lintasan batu tersebut. Ini adalah kelemahan terbesar batu tersebut. Bagaimanapun, itu terbentuk secara alami dan hanya akan bergerak dalam garis lurus. Ia tidak bisa mengubah arahnya dengan paksa seperti serangan manusia. Oleh karena itu, ketika tubuh Luan turun, dia segera menghindari lintasan batu tersebut. Namun, Bang! Uh! Luan memuntahkan setegup darah. Di saat yang sama, darah keluar dari dadanya. Luka berdarah sebesar kepalan tangan muncul di dadanya. Dagingnya hancur parah dan darah mengucur. Pasalnya, sebuah batu berukuran setengah kepalan tangan menghantam tubuhnya dengan keras. Dia hampir tidak dapat melihat batu setinggi 20 kaki itu, tetapi dia tidak dapat melihat batu yang berukuran beberapa inci itu. Untungnya, batu itu tidak mengenai jantung atau perutnya, melainkan tulang dada yang sangat keras. Selain itu, dia memiliki tulang naga kaisar, jika tidak, batu ini akan menyebabkan tulang dadanya retak. Fu Yueni secara alami melihat pemandangan ini dengan jelas. Ini juga salah satu bahaya dari Tau San Das Star. Bahaya sebenarnya bukanlah batu-batu besar yang beterbangan di atas, tapi batu-batu kecil yang sulit diamati. Beberapa batu bahkan lebih kecil dari ini, bahkan kurang dari satu inci. Namun jika seseorang terkena batu, akibatnya akan sangat berdarah. Bagi kebanyakan orang, dampak psikologis dari suatu serangan bahkan lebih besar daripada dampak fisik. Membuat tangisan kesakitan dan kepanikan yang tidak perlu adalah salah satu bentuk pengaruh diri. Untungnya, Luan bukanlah seseorang yang mudah terpengaruh oleh emosinya sendiri. Rasa sakit akibat serangan berat tidak mempengaruhi emosinya. Dia baru sadar kalau dia terluka, itu saja. Teknik kembali ke surga di tubuhnya otomatis aktif. Setelah itu, dia langsung merasakan bahayanya. Kali ini, dia sudah sangat beruntung karena dadanya terluka. Dia tidak bisa diserang secara langsung lagi, jadi dia segera membentuk kekuatan di sekeliling tubuhnya. Jubah Abadi Segera, cahaya pelangi yang tertahan muncul di sekitar tubuh Luan. Bagaimanapun, dia telah memahami tingkat energi Abadi tertinggi. Jubah Abadi yang dia gunakan secara alami berbeda dari sebelumnya. Kekuatan Jubah Pelangi secara alami lebih kuat, tidak lebih lemah dari Jubah Darah. Dengan Jubah Abadi yang melindungi tubuhnya, meskipun batu tersebut masih memiliki kemampuan untuk menembus Jubah Abadi, setidaknya itu akan sangat mengurangi kerusakan pada tubuhnya. Meskipun Luan bisa menahan rasa sakit, tidak ada seorang pun yang menyukai rasa sakit. Jika dia bisa melindungi dirinya sendiri, tentu saja dia harus melindungi dirinya sendiri. Saat dia menyelesaikan Jubah Abadi yang melindungi tubuhnya, batu lain langsung menyerang. Batuan ini bahkan lebih kecil dari sebelumnya, berukuran kurang dari satu inci. Itu langsung mengenai dahi Luan. Luan secara alami tidak dapat melihatnya dengan jelas sampai batu itu mengenai Jubah Pelangi. Bang! Jubah Pelangi segera retak, dan sebuah celah muncul. Dan batu ini benar-benar mengenai dahi Luan. Darah segera muncul di dahinya, dan lautan kesadaran Luan juga terpengaruh. Huff! Dampaknya pada lautan kesadarannya bahkan membuat Luan tanpa sadar mengeluarkan suara. Tapi lautan kesadaran dan kemampuan indera ketuhanan Luan melebihi wilayahnya sendiri. Penglihatannya menjadi hitam, tapi dia segera pulih. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengangkat lengan kirinya untuk melindungi kepalanya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memperbaiki Jubah Abadi yang robek di dahinya. Meskipun Luan beruntung tidak terluka parah dalam dua serangan berturut-turut, tubuh Luan masih mengalami kerusakan. Tapi yang lebih dipedulikan Luan adalah, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Bagaimana dia bisa berkultivasi di sini? Persepsinya hancur oleh angin, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Apakah masih mungkin untuk bercocok tanam di sini? Biasanya, Luan akan langsung berpikir bahwa lingkungan di sini terlalu berat untuknya dan tidak cocok untuk dia tanam. Bahkan jika dia mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal, dia hanya bisa mengelak. Tidak ada gunanya berkultivasi sama sekali. Dia akan pergi begitu saja dari sini dan berhenti berkultivasi. Meskipun pemikiran ini muncul di lautan kesadarannya, dia tidak berpikir demikian sekarang. Dia masih berpikir bisa berkultivasi di sini. Alasannya sederhana. Ini adalah tempat yang diminta istrinya untuk datang. Istrinya tidak akan memintanya melakukan hal-hal yang tidak berguna, dan bahkan lebih mustahil lagi dia terluka tanpa ada kemungkinan perbaikan. Karena itu, menurutnya tempat ini pasti memiliki makna yang unik. Terlebih lagi, sepertinya dia sedang menghadapi situasi yang tak tertahankan, tapi pasti ada cara yang belum dia temukan untuk menyelesaikan krisis saat ini dan membiarkannya beradaptasi secara bertahap di tempat ini. Apa jalannya? Kemampuan apa yang diinginkan istrinya untuk diperolehnya di sini? Apa yang bisa dia pahami di sini? Luan mengerutkan kening. Matanya sangat dalam, tapi dia hanya bisa menangani semua ini dengan tergesa-gesa. Tidak jauh dari situ, Fuyu ini terus memandangi Luan yang terus-menerus meronta dan terluka akibat angin dan bebatuan. Ada ketidakberdayaan di matanya yang indah. Faktanya, cedera Luan tidak diperlukan sama sekali. 3.883 Gemuruh Angin kencang berkecamuk di permukaan planet ini. Selain itu, bebatuan dengan berbagai ukuran tersapu. Yang besar panjangnya puluhan kaki, dan yang kecil panjangnya kurang dari satu inci. Ada juga badai pasir yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh permukaan berada dalam kekacauan yang ekstrim. Master surgawi tingkat 8 dapat bertahan hidup di beberapa planet, namun planet ini adalah contoh terbaik dari ketidakmampuannya untuk bertahan hidup. Belum lagi guru surgawi tingkat 8, bahkan mereka yang baru saja menerobos ke alam surga tidak akan mampu bertahan hidup di planet ini. Mereka akan terbunuh oleh bebatuan dan pasir tersebut. Luan benar-benar tidak bisa melihat serangan ini dengan jelas. Dia hanya bisa menghindari batu-batu besar. Sedangkan untuk batu-batu kecil, dia hanya bisa melindungi bagian penting tubuhnya untuk memastikan dia tidak terluka terlalu parah dan nyawanya tidak dalam bahaya. Namun meski begitu, setelah jangkau waktu tertentu, Luan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ini benar-benar merupakan pemukulan sepihak. Mempertahankan jubah abadi pelangi secara terus-menerus menghabiskan banyak energinya. Ini tidak sesederhana mempertahankan ranah dewa iblis. Di bawah serangan angin kencang yang terus-menerus, untuk melindungi dirinya sendiri, Luan hanya bisa turun dari langit dan terpaksa tetap dekat dengan tanah. Dari awal hingga sekarang, kurang dari 20 napas waktu telah berlalu. Tubuh Luan sudah mempunyai banyak luka. Jubah abadinya juga menjadi sangat compang camping. Sebagian besar rusak akibat kekuatan pasir. Bang! Di planet ini, sosok Luan mendarat dengan keras di suatu tempat, atau lebih tepatnya, menabrak suatu tempat. Tanah di bawah kakinya bergetar tanpa henti. Itu tidak stabil, tapi masih jauh lebih stabil daripada angin kencang di langit. Luan memilih berdiri di balik batu besar. Batuan ini panjangnya lebih dari 300 kaki, dan tingginya lebih dari 300 kaki di atas tanah. Bisa dikatakan tempat ini relatif stabil. Luan bersandar pada batu, membiarkan batu itu menghalangi angin kencang untuknya. Dia akhirnya bisa mengatur napas. Petir! Hanya dalam waktu 20 napas, dia telah menghabiskan banyak energi. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum kekuatannya mencapai titik terendah. Apa yang harus dia lakukan? Luan, yang sedang bersandar pada batu besar, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Lautan kesadarannya bekerja dengan cepat saat dia memikirkan semua kemungkinan. Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu adalah jalan buntu. Dia tidak bisa merasakannya atau melihatnya dengan jelas. Ini adalah syarat mutlak, dan dia tidak punya pilihan lain. Tidak mungkin dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia tidak dapat memikirkan untuk menghentikan angin kencang atau meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi situasi saat ini dan benar-benar melakukannya. Hanya agama yang bisa melakukan hal itu. Luan tidak akan pernah berpikir seperti itu. Aturan itulah yang perlu dipikirkan Luan. Luan tidak terburu-buru bertindak. Sekalipun dia bersembunyi di balik batu, angin kencang di permukaan masih akan memberikan banyak tekanan padanya. Masih banyak batu kecil dan kerikil yang menyerangnya. Dalam lingkungan seperti itu, dia memilih untuk membiarkan dirinya berpikir perlahan tentang apa yang istrinya ingin dia lakukan atau apa yang istrinya ingin dia pahami. Luan menenangkan lautan kesadarannya, seolah dia tidak bisa mendengar suara kekerasan yang datang dari dunia luar. Dia membiarkan dirinya tenggelam dalam pikirannya dengan damai, dan itu ditakdirkan untuk memakan waktu lama. Namun, yang tidak diketahui Luan adalah seseorang sedang mengawasinya dari atas bintang. Dan orang yang melihatnya bukanlah Fu Yueni. Luan dan Fu Yueni sama-sama diawasi. Permukaan bintang seribu debu sangatlah kuat. Jika itu adalah bintang biasa, ia pasti sudah terkoyak oleh kekuatan bintang seribu debu, belum lagi mengendalikan bintang seribu debu untuk berputar mengelilinginya. Fakta bahwa seribu bintang debu dapat mengendalikan seribu bintang debu berarti ia memiliki kekuatan yang besar. Dan kekuatan ini berasal dari dua sumber. Salah satunya adalah komposisi material dari bintang itu sendiri, dan yang lainnya adalah ukuran bintang tersebut. Bintang seribu debu memiliki material yang kuat dan tubuh yang besar. Bintang seribu debu begitu besar sehingga menjadi salah satu bintang teratas di seluruh sungai bintang surgawi. Itu adalah bintang terbesar yang ditemui Luan sejak meninggalkan planet abadi. Jika bintang seribu debu adalah bintang yang memiliki kehidupan, kemungkinan besar ia dapat menghasilkan bentuk kehidupan di alam Raja Surgawi dengan kekuatan bintang tersebut. Namun, bintang seribu debu bukanlah bintang yang memiliki kehidupan, jadi tidak ada bentuk kehidupan yang dapat dihasilkan dalam lingkungan seperti itu. Namun, itu juga karena seribu bintang debu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghasilkan bentuk kehidupan di alam Raja Surgawi. Dengan ukurannya yang besar dan material yang kuat, bintang seribu debu tidak dapat dibandingkan dengan bintang biasa. Beberapa bintang yang lebih lemah dapat dihancurkan dengan satu pukulan oleh kultifator rilem Raja Surgawi tanpa gerakan kedua. Sedangkan untuk bintang tingkat menengah di sungai Bintang Surgawi, dibutuhkan upaya bagi seorang penggarap alam Raja Surgawi untuk menghancurkan mereka. Namun, untuk bintang seperti bintang seribu debu, seorang kultifator alam Raja Surgawi mungkin harus mengeluarkan banyak upaya untuk menghancurkannya. Faktanya, para penggarap rilem Raja Surgawi normal bahkan tidak akan mampu menghancurkannya. Hanya kultifator tingkat Raja Surgawi tingkat atas yang mampu melakukannya. Bintang seribu debu begitu besar sehingga dikelilingi oleh ribuan bintang pembantu dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lima cincin. Jika bintang tambahan dan bebatuan ini dimasukkan, ukuran bintang seribu debu akan berlipat ganda. Dan ukuran ini berarti, bahkan seorang penggarap rilem Raja Surgawi dapat bersembunyi di dalamnya. Itu benar, seorang penggarap rilem Raja Surgawi bisa bersembunyi di dalam bintang seribu debu atau di bintang anak perusahaan. Kecuali jika dua pembudidaya alam Raja Surgawi yang bersembunyi di bintang anak perusahaan atau bintang anak perusahaan sangat dekat satu sama lain, selama mereka berada lebih dari seperempat jarak bintang dan sepenuhnya menahan aura mereka, mereka tidak akan dapat merasakan satu sama lain. Lainnya karena kekuatan kekerasan dari bintang seribu debu dan bintang seribu debu. Sederhananya, bintang seribu debu bisa menyembunyikan seorang penggarap alam Raja Surgawi. Orang yang mengamati Luan dan Fu Yueni juga seorang kultifator alam Raja Surgawi. Di permukaan bintang, Luan sama sekali tidak menyadari bahwa seorang kultifator alam Raja Surgawi sedang mengamatinya. Dia benar-benar tenggelam dalam kultifasi dan pikirannya. Luan sepenuhnya fokus pada kultifasinya, jadi dia sangat tenang. Sebagai perbandingan, Fu Yueni, yang juga berdiri di tanah sekitar 3.000 meter dari Luan, tiba-tiba menjadi lebih gugup. Fu Yueni adalah orang yang sangat mantap, tetapi pada saat ini, dia telah sepenuhnya mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan mengaktifkan akal ilahi sepenuhnya. Dia sangat serius dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya untuk melihat adanya perubahan aneh. Kita harus tahu bahwa Fu Yueni sama sekali tidak lemah. Dia adalah seorang kultifator tingkat surga tingkat atas sejati, dan dapat dikatakan bahwa dia hampir tak terkalahkan di bawah alam Raja Surgawi. Baginya untuk menjadi begitu serius, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan lawannya. Akankah musuh muncul? Akankah dia dapat menjamin keselamatan Luan? Fu Yueni tidak mengetahui semua ini, tapi ini adalah perintah Tuan mudanya, jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya bagaimanapun caranya. Waktu berlalu dengan lambat, dan tak lama kemudian, hari sudah siang. Dua jam telah berlalu. Selama dua jam ini, Luan tidak berpikir sepanjang waktu. Setidaknya sepuluh kali, dia meninggalkan tanah dan kembali ke udara, mencoba menghadapi angin dan bebatuan secara langsung. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Setiap saat, tidak ada perubahan, dan Luan akan kembali ke sisi batu dengan luka yang harus disembunyikan. Jika lukanya ringan, hanya akan ada selusin luka kecil, dan panjang lukanya hanya sekitar 2 inci. Jika sudah parah, daging dan darah Luan akan hancur parah, dan tulangnya akan terlihat. Ada suatu saat yang sangat sial ketika Luan bersembunyi di balik batu untuk beristirahat, tapi tiba-tiba, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat. Ini jelas merupakan efek dari Enchanted Star pada permukaan bintang. Bahkan Luan langsung merasakan kekuatan Enchanted Star meningkat, membuat tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Guncangan bumi dan tarikan kekuatan bintang ajaib justru menggali batu sepanjang 100 meter dan menerobos tanah. Meski batu seberat itu tidak tertiup angin, ia tetap berguling setengah lingkaran di tanah. Ini berarti, Luan langsung tertekan di bawahnya. Peningkatan tekanan angin yang tiba-tiba membuat Luan sulit bergerak. Ditambah lagi, semuanya terlalu mendadak. Luan bahkan tidak sempat bereaksi, apalagi melarikan diri. Dia terhempas ke tanah oleh batu di tempat. Luan yang terhempas langsung merasakan tekanan yang kuat, dan banyak bagian tubuhnya yang rusak. Namun, dia tidak menangis kesakitan. Sebaliknya, dia segera menggunakan tangannya untuk menopang batu itu, mencoba mendorongnya menjauh. Biasanya, dengan kekuatan Luan, tidak sulit untuk mendorong batu itu menjauh. Namun, di bawah tekanan angin, Luan benar-benar tidak dapat melakukannya. Dia hampir tidak bisa mendorong batu besar itu menjauh, tetapi batu itu dengan cepat ditekan oleh angin. Off! Tapi batu yang tajam langsung menembus rusuk samping Luan. Batu itu tertancap di tulang rusuk Luan, dan bagian yang menjulur ke tulang rusuk langsung menyentuh organ dalam Luan. Jika Luan tidak memiliki tulang naga kekaisaran, tulang rusuknya tidak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu. Mereka mungkin akan pecah, dan batu itu akan menembus organ dalamnya. Meski begitu, Luan masih menderita rasa sakit yang luar biasa. Namun, dia benar-benar mengabaikannya dan mencoba yang terbaik untuk mendorong batu di atas kepalanya menjauh. 3.884 Batu yang tersangkut di tulang rusuknya menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Bukan karena Luan tidak bisa merasakan sakit, tapi kemampuannya menahan rasa sakit sangat kuat. Dia bahkan berdiri di puncak sungai Star. Namun bisa mengabaikan rasa sakit bukan berarti batu yang menekan organ tubuhnya tidak akan mempengaruhiki seluruh tubuhnya. Di bawah tekanan batu, Luan tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Sudah sulit untuk melepaskan diri di bawah tekanan angin dan batu, dan sekarang bahkan lebih sulit lagi untuk melepaskan diri. Setelah dua kali gagal, Luan mengerti bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dengan kekuatannya saat ini. Dia bisa ditekan dan menunggu angin yang lebih kencang berlalu, atau menggunakan lebih banyak kekuatan untuk mendorongnya menjauh. Tanpa ragu, Luan memilih yang terakhir. Tanpa pilihan ketiga, Luan segera mengaktifkan Realm of Demon Gods miliknya secara maksimal. Kekuatannya segera melonjak, dan cahaya berdarah di matanya menjadi sangat jelas. Ledakan Dengan dorongan penuh Luan, batu di atas kepalanya akhirnya terdorong menjauh. Sosok Luan terus bergerak ke atas, dan tulang rusuknya juga ditarik keluar dari batu di sampingnya. Di bawah perlawanan kekuatan Luan dan kekuatan angin, batu itu mulai retak. Saat Luan mendorong batu itu ke satu sisi, retakan pada batu itu tiba-tiba masuk jauh ke dalam. Kemudian, ledakan. Batu itu segera meledak, dan Luan segera memasuki angin secara langsung. Di bawah amukan angin yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, sosok Luan segera terlempar ke belakang. Tapi untungnya, Luan masih muncul ke permukaan. Dia dengan cepat menurunkan sosoknya dan bergerak ke arah angin. Dan segera, dia menemukan batu besar dan bersembunyi di baliknya. Setelah bersembunyi, Luan dengan cepat menutup alam dewa iblis secara maksimal, mencoba mempertahankan kekuatannya. Dia tahu betul bahwa dalam lingkungan yang keras dan berbahaya, begitu dia kehilangan kekuatannya, itu akan sangat berbahaya. Dia bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk memulihkan kekuatannya dan dengan cepat ditekan sampai mati. Kekuatan bintang sangat besar, tetapi karena itulah Luan dapat menyerap kekuatan lebih cepat untuk memulihkan kekuatannya. Dia tidak mau minum pil karena dia tidak mau bergantung pada apapun. Saat memulihkan kekuatannya, Luan menggunakan energi abadi untuk menyembuhkan tulang rusuk sampingnya. Dalam dua jam terakhir, teknik kembali ke surga di tubuhnya telah lama habis. Sekarang, dia hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Luan tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, dia benar-benar menutup alam dewa iblis dan meringkuk di celah batu. Dia ingin memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Tentu saja, Fu Yueni melihat semua ini dengan jelas. Faktanya, saat Luan tertimpa batu tadi, dia bisa saja menyelamatkannya, tapi dia tidak melakukannya. Tentu saja, ini bukan karena dia berdarah dingin dan tidak berperasaan, dan bukan karena dia punya masalah dengan Luan. Dia setia kepada Tuan Muda, dan jika Tuan Muda menyukai seseorang, dia tentu saja akan bersikap sopan padanya, apalagi suami Tuan Muda. Alasan mengapa dia tidak bergerak adalah karena Tuan Muda tidak menginginkannya. Meskipun Luan tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi di sini dan hanya sebagai umpan, Tuan Muda masih sangat ketat terhadap Luan. Ketatnya ini tidak lebih lemah dari pelatihan untuk klan Fu. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Tapi, dua jam telah berlalu, di mana dia Fu Yueni tidak secara terbuka mengamati sekelilingnya, tapi dia menggunakan sudut matanya untuk mengamati sekelilingnya. Terlepas dari energi kekerasan dari seribu bintang Debu, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mungkinkah, Rasroh tidak datang? Atau apakah musuh sudah mengetahui niat mereka dan menyadari bahwa ini bukanlah peluang? Itu tidak benar. Musuh bahkan rela melancarkan pertempuran kedua demi Luan. Setelah menderita begitu banyak korban jiwa, mustahil mereka tidak mau mengambil risiko kali ini. Selanjutnya. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan di planet abadi, Rasroh tidak punya alasan untuk tidak datang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah spirit Rache belum siap dan perlu menunggu lebih lama? Fu Yueni memandang Luan di celah batu. Hal yang menyedihkan adalah meskipun banyak orang mengetahui tentang operasi ini, Luan, sebagai umpan, adalah satu-satunya yang tidak mengetahui apapun. Ketidaktahuan adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Satu-satunya hal baik tentang ketidaktahuan adalah hal itu dapat mencegah seseorang menjadi gugup. Bahkan dengan temperamen Fu Yueni, dia sudah sangat gugup. Bagaimanapun juga, musuh yang dia hadapi sangat kuat dan tidak lebih lemah darinya. Berderak. Fu Yueni diam-diam mengepalkan tangannya dan berdiri di udara. Di tanah, Luan masih beristirahat di celah itu. Setelah sekitar 15 menit, Luan menyembuhkan luka-lukanya dan mengisi kembali energi di tubuhnya, kembali ke kondisi puncaknya. Ini semua berkat energi gelap Luan dan pemahamannya tentang teknik transformasi, yang memungkinkan dia menyerap lebih banyak energi dari dunia luar. Namun, meski energinya telah pulih, Luan masih belum bisa menghadapi energi di permukaan planet. Namun, Luan tidak terburu-buru. Luan adalah orang yang sangat sabar. Dari awal berkultivasi hingga saat ini, ia telah berkali-kali mengalami kultivasi yang pahit tanpa hasil apapun. Namun, ada juga saat ketika dia akhirnya mencapai hasil yang baik setelah berkultivasi dengan pahit. Sungguh tidak realistis untuk berpikir bahwa dia dapat memahami sesuatu dan memahami arti sebenarnya dalam dua jam. Retakan pada batu ini lebih aman dari sebelumnya. Meskipun kekuatan angin meningkat, di sini jauh lebih lemah. Dengan lebih sedikit tekanan dari dunia luar, Luan dapat lebih berkonsentrasi pada pemikirannya. Dia dengan hati-hati menganalisis berbagai kemungkinan dan meringkuk di sudut untuk waktu yang lama. Melihat Luan sudah tenang, Fu Yueni diam-diam menghela nafas lega. Bagaimanapun, kultivasi Luan tidak ada artinya, dan dia tidak ingin Luan terluka. Dua jam berlalu, tapi langit sepertinya tidak berubah sama sekali. Meskipun bintang seribu debu adalah planet cincin, ia sangat jauh dari bintang utama karena kekuatannya yang luar biasa. Itu adalah bintang terjauh di seluruh sistem bintang, menyebabkan cahaya dari Master Star menjadi redup di sini. Selain itu, lima cincin Master Star sangat melemahkan cahayanya. Ditambah dengan angin kencang dan pasir, permukaan planet menjadi sangat gelap. Meski tidak bisa dianggap gelap, namun tetap saja sangat menyesakan. Setelah berpikir selama dua jam penuh, Luan akhirnya keluar dari celah batu. Angin kencang telah melemah dan kembali ke keadaan semula. Luan, yang telah mengaktifkan alam dewa iblis, pertama kali menggunakan kemampuan sensorik api suci surga ke-9 dan bahkan membentuk sembilan matahari terik di langit. Namun, meskipun sembilan matahari terik itu kuat dan stabil, mereka tidak bertahan lama di hadapan angin kencang dan bebatuan sebelum meledak satu demi satu. Ide Luan untuk menggunakan sembilan badan cahaya untuk meningkatkan kemampuan sensoriknya juga gagal. Semua apinya padam dan menghilang di kejauhan. Luan tidak menyerah. Setelah api suci surga ke-9 gagal memberikan hasil apapun, dia segera membentuk lapisan es dalam di permukaan planet. Es yang sangat besar tidak terlalu tebal, tapi juga tidak tipis. Panjangnya sekitar seribu kaki. Setelah es mendalam muncul, ki dingin melonjak dengan liar. Meski begitu, guncangan hebat di permukaan planet dengan cepat menyebabkan terbentuknya retakan di es yang sangat besar, yang akhirnya runtuh. Kekuatan yang tidak stabil tidak dapat membentuk kemampuan sensorik sama sekali. Setelah bereksperimen dengan api suci surga ke-9 dan es dalam, Luan juga mencoba menggunakan ki abadi tertinggi dan kekuatan kematian, tetapi tetap tidak membuahkan hasil apapun. Setelah bereksperimen dengan keempat kekuatan, Luan sekali lagi kelelahan. Lagi pula, sangat sulit melakukan semua ini di bawah angin kencang. Dia sekali lagi kembali ke celah untuk beristirahat dan secara bertahap memulihkan kekuatannya. Setelah 10 menit, kekuatan Luan pulih hingga lebih dari 80 persen, tetapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, ia terus pulih. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Tanah di sekitarnya tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun. Luan, yang masih memulihkan kekuatannya, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyadari ledakan tersebut. Tubuhnya langsung terlempar, terbang lurus ke langit seperti batu yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum Luan sempat bereaksi, pakaiannya telah terkoyak, dan tubuhnya langsung hancur. Dia terluka parah di tempat. Tubuh Fuyueni bergetar hebat, dan dia segera bergegas ke arah Luan. Sebelum dia mencapainya, dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan air surgawi dengan keras menyerang Luan seperti anak panah. Ketika air surgawi mencapai Luan, tiba-tiba air itu melambat dan melunak, dan segera menelan Luan. Ledakan. Di antara bebatuan, air surgawi bagaikan cambuk panjang yang tak terkalahkan, menghancurkan semua bebatuan yang menghalangi jalannya dan menghancurkan semua bebatuan yang menghantam air surgawi. Itu menarik Luan langsung menuju Fuyueni. Suara mendesing. Luan langsung ditarik ke sisi Fuyueni, dan kemampuan penyembuhan air surgawi dengan cepat menyembuhkan luka Luan. Luan tidak kehilangan kesadaran karena luka-lukanya, tapi laut pengetahuannya memang terluka. Penglihatannya gelap, dan dia buru-buru mengendalikan laut pengetahuannya untuk memulihkan penglihatan dan indranya. Luan tidak tahu apa yang terjadi. Pikiran pertamanya adalah bahwa ini adalah situasi khusus di planet ini. Tapi ketika dia mendapatkan kembali penglihatan dan indranya, dan melihat cahaya merah darah menyerang dari segala arah. Hatinya segera tenggelam, dan matanya menjadi lebih dalam. Perlombaan roh. 3885. Di bintang seribu debu, di tengah amukan angin. Bumi telah meledak, namun angin kencang dengan cepat menerbangkan semua bebatuan, hanya menyisakan lubang yang dalam di dalam tanah. Kenyataannya, ledakan itu tidak terjadi tepat di bawah kaki Luan, melainkan di sekitar Fuyueni dan Luan. Namun karena ledakannya begitu dahsyat, ledakan tersebut telah menghancurkan sebagian tanah di bawah kaki mereka, dan baru saja mencapai Luan. Kemampuan penyembuhan Tian Sui, selain teknik kembali ke surga di tubuh Luan, dengan cepat menyembuhkan luka Luan. Tapi Luan segera mengeluarkan pil abadi dan menelannya, membiarkan pil itu menyembuhkannya dengan cepat. Dalam keadaan normal, Luan tidak akan melakukan ini. Tentu saja, dia melakukan ini karena lawannya adalah para astral, dan mereka benar-benar musuh Bebu Yutan. Dia punya banyak pil abadi di cincin intersepatialnya. Dia bisa terus memakannya dan memastikan bahwa dia bisa bertahan hingga akhir pertempuran ini. Dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam bahaya dan menyeret Fuyueni bersamanya karena berhemat yang tidak ada gunanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah ruang yang kacau balau. Dan di ruang kacau ini, kemampuan teleportasi Fuyueni tidak dapat digunakan. Hanya energi gelapnya yang bisa memindahkan mereka berdua. Dengan wilayahnya saat ini, dia hampir tidak bisa memindahkan Fuyueni, tapi dia hanya bisa memindahkannya sendirian. Karena itu, Luan tidak ragu-ragu menggunakan energi gelapnya segera setelah dia menelan pil di cincin intersepatial Tian Sui. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak musuh yang ada. Luan tidak memeriksa berapa banyak astral yang ada karena dia tahu pasti jumlahnya banyak. Bagi mereka untuk dapat menemukan tempat ini, untuk dapat menemukan planet Klan Fu, berarti mereka telah menyiapkan penyergapan. Kalau tidak, meskipun itu kebetulan, itu tidak akan terjadi di sini. Tapi saat Luan hendak menggunakan energi gelapnya, cahaya berdarah tiba-tiba meledak, atau lebih tepatnya, kecepatan cahaya berdarah itu bahkan lebih cepat daripada kecepatan Luan. Tapi dengan kekuatan Luan saat ini, dia tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Dia hanya bisa mendeteksinya ketika benda itu berada tepat di depannya. Gemuruh. Cahaya berdarah itu meledak, dan bahkan angin pun tertiup dengan kuat setelahnya. Cahaya berdarah meledak dari segala arah, langsung menyelimuti Fuyueni dan Luan. Tidak hanya itu, area yang ditutupi oleh cahaya merah darah sangatlah luas, jauh di luar imajinasinya. Area dengan radius 2000 mil, yang panjangnya 300 ribu kaki, langsung diselimuti oleh cahaya merah darah, membentuk formasi raksasa berwarna merah darah. Tepi formasi berwarna darah sangat tebal, mencapai 100 ribu sang. Formasi besar berwarna merah darah bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan di alam surga. Jelas sekali bahwa ia telah memasuki panggung Raja Surgawi. Namun, ketika formasi berwarna merah darah muncul dan menyelimuti Fuyueni dan Luan, itu segera memberikan tekanan yang sangat jelas pada mereka berdua. Tekanan ini tidak kalah dengan angin kencang, tapi itu saja. Dibandingkan dengan ukuran formasinya, tekanannya terlalu kurang. Jika susunan raksasa berwarna merah darah ini dapat menekan dan membunuh Luan dan Fuyueni dalam sekejap, tak satu pun dari mereka akan terkejut. Namun, formasi berwarna merah darah memiliki kegunaan lain. Cahaya merah darah di dalam formasi merah darah segera mengganggu kestabilan energi gelap di sekitar Luan. Luan secara paksa melepaskan energi gelap untuk melawan energi kematian. Baginya, selama dia bisa menstabilkan area dalam radius 3 Zhang, dia masih bisa melakukannya. Kenyataan membuktikan bahwa Luan memang berhasil. Namun, saat dia hendak menggunakan energi gelap yang stabil untuk terhubung ke koordinat spasial planet abadi, alisnya segera berkerut. Itu tidak efektif. Formasi berwarna merah darah mengandung energi spasial yang kuat, sepenuhnya mengisolasi ruang internal dari ruang eksternal. Bukan karena Luan tidak merasakan energi spasial, tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Ketika hasilnya benar-benar muncul di depan matanya, hatinya menjadi sangat berat. Jika dia tidak bisa berteleportasi, bagaimana dia bisa melarikan diri? Kemunculan energi gelap secara alami terlihat oleh semua orang dalam formasi berwarna merah darah. Termasuk Fuyueni dan Spirit Rache. Saat mereka melihat energi gelap muncul, hati orang-orang Rasroh menegang, takut Luan bisa berteleportasi dan menghilang. Bagaimanapun, kemampuan spasial orang ini berbeda dari orang lain. Namun, ketika mereka melihat bahwa setelah energi gelap menghilang, sosok Luan sebenarnya masih ada, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian, senyuman santai bahkan muncul di wajah mereka. Lagi pula, Luan tidak bisa berteleportasi, yang setara dengan kehilangan ketergantungan terbesarnya pada Luan, membuat pertarungan menjadi lebih sederhana. Ketika formasi berwarna merah darah menutupi area seluas 2000 km, itu sepenuhnya mengisolasi angin dari dunia luar. Meski ada tekanan, itu juga merupakan tekanan keheningan, menyebabkan segala sesuatu di dalam formasi terdiam. Suara angin dari dunia luar tidak dapat disalurkan sama sekali. Seluruh formasi berwarna merah darah terdiam. Orang-orang Spirit Rache dalam formasi berwarna merah darah tidak segera menyerang. Mereka bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, mereka berdiri di tempatnya. Karena itu juga Luan punya cukup waktu untuk mengamati musuh. Energi gelap di sekitar Luan belum sepenuhnya hilang. Sebaliknya, ia masih melayang di udara. Dalam formasi berwarna merah darah, persepsinya sangat ditekan. Dia hanya bisa menoleh untuk melihat ke segala arah dan menghitung jumlah musuh. Setelah melihat banyaknya musuh, hati Luan menjadi tegang kembali. 20 orang. Tepatnya 20 orang. Kedua puluh orang itu tersebar di empat arah berbeda, lima di setiap arah. Mereka berada sangat jauh dari Luan dan Fuyueni. Mengingat kekuatan Luan, jarak mereka hampir sejauh yang dia bisa lihat. Bahkan jika ke-20 orang rasroh ini sedikit lebih lemah, jumlah mereka saja sudah cukup untuk menutupi perbedaan dalam basis kultivasi. Kecuali 20 orang rasroh ini sekuat dia, maka Fuyueni mungkin bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Tentu saja, dengan asumsi formasi berwarna merah darah tidak mengalami perubahan lebih lanjut. Itu murni bersifat menekan. Meski begitu, Luan tahu ini tidak mungkin. Dia bukanlah orang yang mengandalkan keberuntungan. Bagaimana mungkin musuh yang bisa sampai di sini menjadi lemah? Mereka semua pastinya jauh lebih kuat daripada dia. Dan pemimpin kelompok itu tidak lebih lemah dari Fuyueni. Kenyataan membuktikan bahwa penilaian Luan benar. Pemimpin dari 20 orang spirit raceh tidak lebih lemah dari Fuyueni. Salah satu dari 20 orang rasroh di ujung pandangan Luan mulai bergerak maju perlahan. Hal ini segera menarik perhatian Luan dan Fuyueni. Keduanya segera menoleh untuk melihat orang ini. Setelah bergerak maju beberapa saat, orang ini berhenti sekitar 30 ribu kaki jauhnya. Bahkan Luan bisa melihatnya dengan jelas. 20 orang spirit raceh semuanya mengenakan pakaian yang sama, dan orang ini tidak terkecuali. Luan dan Fuyueni memandang orang ini, dan orang ini juga melihat mereka. Namun, perbedaannya adalah orang ini hanya melirik Fuyueni sebelum memusatkan pandangannya pada Luan. Tidak mudah, ekspresi orang ini sangat serius. Dia memandang Luan dan berkata dengan suara yang berat dan kuat. Akhirnya aku berhasil menangkapmu. Luan sedikit mengernyit, dan matanya tampak menjadi lebih gelap. Melihat ekspresi Luan, orang ini melanjutkan, aku sudah lama mendengar nama besarmu, dan akhirnya aku melihatmu secara langsung hari ini. Untuk bisa tetap tenang dalam situasi ini, mentalitas Anda cukup baik. Petik 2. Petik 2. Tatapan Luan menjadi lebih dalam. Pada saat ini, Luan merasa situasinya sangat berbahaya, dan dia tidak dapat menemukan peluang untuk bertahan hidup. Namun, hal ini tidak membuatnya takut atau panik. Sebaliknya, hal itu menyebabkan dia menggunakan akal ilahi dengan lebih putus asa untuk memikirkan cara untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak memahami tindakan pihak lain. Dari nada bicara dan sikap pihak lain, dia tidak terlihat seperti orang yang suka berbicara omong kosong atau memamerkan kekuatannya. Kenapa dia masih ingin berbicara dengannya dan tidak langsung menyerang? Bagaimanapun, ini adalah wilayah Fuklan. Apakah dia tidak takut penundaan yang lama akan menimbulkan masalah? Jika dia berasal dari spirit Rache, dia pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Orang dari Rasro ini terlihat sangat mantap, jadi mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Namun, Luan percaya bahwa mengulur waktu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Jika dia bisa mengulur waktu untuk berpikir, itu juga akan memberi Fuyueni lebih banyak waktu untuk berpikir. Mungkin Fuyueni punya cara lain untuk menghubungi Klan Fu. Karena itu, Luan menanggapi perkataan pihak lain dan bertanya dengan santai, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Heh, itu pertanyaan yang menarik. Orang itu tersenyum, tapi senyumannya agak dingin. Beliau berkata, kalian mempunyai pepatah yang sangat bagus, nafsu disertai dengan pisau. Satu-satunya alasan anda ditangkap oleh kami adalah karena anda penuh nafsu. Petik 2 Petik 2 Kerutan di dahil Luan semakin dalam saat dia mendengar ini. Bagi orang lain, emosi Luan tampak menjadi lebih berat, dan dia bahkan mungkin marah atau marah. Namun, kenyataannya, kerutan di dahil Luan sepenuhnya disebabkan oleh kecurigaan. Penuh gairah. Dia tidak melakukan apapun akhir-akhir ini, dan meskipun dia berhubungan seks dengan istrinya, apa hubungannya dengan masalah ini? 3886 Luan sama sekali tidak ingin membicarakan hal ini. Boleh saja jika dia bercanda dengan istrinya, namun membicarakan hal ini dengan orang luar, terutama laki-laki, membuatnya merasa sangat jijik. Semua orang dari Rasroh melihat bahwa Luan tidak berbicara dan berpikir bahwa Luan telah menyadari di mana masalahnya, sehingga suasana hatinya menjadi sangat berat. Pemimpin tidak akan membuang waktu untuk hal-hal seperti itu dan melanjutkan, saya sangat penasaran. Sebagai anggota Rasroh, mengapa Anda tidak kembali? Mengapa Anda bersikeras untuk tinggal di sungai bintang surgawi yang lemah? Mereka tidak baik padamu dan mengejarmu. Mereka bahkan membunuh ibumu. Apakah ini hanya untuk beberapa wanita ini? Ini bukan pertama kalinya Luan ditanya pertanyaan seperti itu. Namun, dibandingkan dengan orang Rasroh yang menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, nada suara orang ini jauh lebih tenang dan stabil. Tidak banyak teguran dalam nada bicara pihak lain, itu lebih merupakan pertanyaan yang mencari jawaban. Karena pihak lain tenang, Luan juga bersedia berbicara. Apalagi dia ingin mengulur waktu. Dia berkata dengan tenang, bagaimana jika saya menjawab ya? Itu akan sangat mengecewakan. Orang itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dengan bakatmu, jika kamu mau kembali ke spirit raceh, kamu akan mampu mencapai hal-hal besar dan dibina dengan baik. Anda tidak hanya tidak akan menghadapi semua bahaya di planet abadi, tetapi Rasroh juga akan membantu Anda menyingkirkan semua bahaya. Bahkan anak berusia tiga tahun pun bisa menghitungnya. Siapa sangka Anda akan merelakan semua keuntungan dan bahkan garis keturunan Anda sendiri demi beberapa wanita? Mendengar kata-kata pihak lain, Luan mengangguk sedikit dan berkata, jika Rasroh tidak menyerang sungai bintang surgawi, saya juga tidak ingin melawan mereka. Itu tidak mungkin. Orang itu tersenyum acu-ta'acu dan berkata, perlombaan roh harus menyerang sungai bintang surgawi. Anda tidak tahu alasannya. Mendengar ini, hati Luan bergetar. Apa maksudmu? Luan segera bertanya, apa alasan Rasroh menyerang sungai bintang surgawi bahkan dengan mengorbankan begitu banyak nyawa. Bukankah karena empat ras besar menerobos ke sungai Spirit Star sejuta tahun yang lalu dan membuatmu marah? Hahaha, orang ini tertawa, suaranya tidak nyaring bahkan sedikit lembut. Dia memandang Luan dan berkata sambil bercanda, jadi, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Kamu telah berada dalam kegelapan, berada dalam kegelapan karena kebohongan besar. Itulah mengapa kamu berpikir bahwa Rasroh adalah penyerbu jahat dan bahwa sungai bintang surgawi adalah sisi yang benar. Jika Anda mengetahui kebenarannya, Anda akan tahu betapa konyolnya tindakan Anda saat ini. Anda membantu pelaku kejahatan. Sambil berbicara, dia berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus ingat, jangan dengarkan orang lain untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk. Kamu harus melihatnya sendiri. Mata Luan menjadi dingin, dan jantungnya bergetar. Namun, dia tidak terpengaruh oleh apa yang orang ini katakan sebelumnya, tapi oleh kalimat terakhir. Jangan dengarkan apa yang orang lain katakan tentang baik dan buruknya suatu hal. Anda harus melihatnya sendiri. Orang dalam kabut hitam pernah mengatakan hal yang sama. Luan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendengar kata-kata seperti itu dari seorang astral. Hal ini menyebabkan hati Luan bimbang. Karena kalimat terakhir inilah Luan mempercayai kata-kata pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah suku astral bukanlah penyerbu, dan skyline tidak berpihak pada keadilan? Apa maksudmu? Luan mengerutkan kening, memandang orang di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin mengatakannya, katakan dengan jelas. Jangan terlalu samar-samar. Kamu ingin tahu yang sebenarnya. Orang itu tersenyum acu-ta'acu, dan berkata, pada titik ini, Anda telah kehilangan hak untuk mengetahui kebenaran. Hanya ada satu hasil bagi seorang pengkhianat, dan itu adalah kematian. Saat dia berbicara, orang itu tidak lagi melihat ke arah Luan, tetapi mengalihkan pandangannya ke Fuyueni. Dia memandang wanita cantik dengan ekspresi tenang dan acuh-ta'acuh, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu adalah nona Fuyueni, kan? Fuyueni menatapnya, tapi tidak berbicara. Melihat dia tidak berbicara, orang itu tidak peduli, dan berkata, kamu memang orang kepercayaan Tuan Mudafu. Bahkan emosimu mirip dengan Tuan Mudafu. Orang itu berhenti, mengulurkan tangannya, dan berkata, tetapi pada saat ini, menurut saya kita tidak perlu menyembunyikan apapun. Apakah Anda masih tidak akan membiarkan mereka keluar? Mereka. Hati Luan bergetar, dan dia segera menatap Fuyueni. Memang, Fuyueni memandang orang itu. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Seperti yang diharapkan, dia menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Tampaknya susunan ini tidak sesederhana hanya sekedar menekan. Itu juga bisa meningkatkan indra spirit Rache. Kali ini, Fuyueni akhirnya membuka mulutnya, dan berkata, kalian semua, keluarlah. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, tanah di bawah mereka berdua meledak. Ini adalah area yang tidak terkena dampak ledakan sebelumnya. Beberapa sosok melesat ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, begitu cepat hingga Luan tidak bisa melihatnya sama sekali. Mereka muncul tepat di belakang Fuyueni. Pemimpin, semua orang menangkupkan tangan mereka, dan berkata kepada Luan, Tuan muda Lu. Orang-orang ini berdiri diam di udara di belakang Fuyueni, memungkinkan Luan melihat mereka dengan jelas. Luan menarik nafas dalam-dalam, dan menyadari bahwa ada juga 20 orang yang berdiri di belakangnya. Tidak termasuk dirinya dan Fuyueni, ada 21 orang di klan Fu. Dan dia pernah melihat orang yang berdiri di depan 20 orang ini sebelumnya. Itu adalah seorang kultifator kuat bernama Fu Minghe. Kekuatannya menduduki peringkat lima besar di antara para penggarap alam surga klan Fu. Apa yang sedang terjadi? Luan bertanya dengan kaget. Fuyueni memandang Luan, dan berkata, setelah ini selesai, seseorang secara alami akan menjelaskan kepada Tuan muda. Saat ini, kita harus menyelesaikan masalah yang ada di depan kita terlebih dahulu. Setelah itu, Fuyueni memandang Fu Minghe dan bertanya, apakah kamu percaya diri? Fu Minghe memandang Fu Yueni. Sebenarnya, Fuyueni juga merupakan salah satu dari lima kultifator alam surga teratas di klan Fu. Mereka berdua telah bertarung beberapa kali, dan dia lebih sering kalah daripada menang. Dia melihat ke 20 orang di kejauhan. Meskipun dia hanya bisa merasakan aura mereka secara samar-samar dari jauh, dia tidak terlalu percaya diri saat melihat aura mereka. Jika susunan ini tidak ada, tidak apa-apa. Fu Minghe berkata dengan suara rendah, tetapi dengan susunan ini, dan dengan aura kematian yang begitu pekat, itu akan sangat mempengaruhi kita. Itu tidak optimis. Saya harus melindungi Tuan Mudalu. Fu Yueni berkata, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Jika ada yang mencoba menyerang Tuan Mudalu, saya secara alami akan mengambil tindakan. Fu Minghe sangat jelas bahwa target pihak lain pasti adalah Luan, dan pasti akan ada orang yang akan menyerang Luan dengan sekuat tenaga. Di antara mereka, orang yang paling mungkin adalah orang yang telah berbicara selama ini. Kekuatan orang ini jelas merupakan yang terkuat. Kalau tidak, dia tidak punya hak untuk berbicara. Ada 20 orang dari Spirit Rache, 21 dari Fuklan, dan Luan. Namun, di mata orang-orang ini, kekuatan Luan bahkan mungkin tidak layak untuk disebutkan. Perbedaan kekuatan mutlak bahkan lebih besar dibandingkan saat dia berdebat dengan klan Hachiko. Faktanya, jumlahnya jauh lebih besar. Tidak peduli rasroh mana yang hadir, Luan tidak akan memiliki peluang sama sekali. Untuk membunuhnya, mustahil bagi Spirit Rache untuk tidak menggunakan ahli mereka yang sebenarnya. Dalam pertempuran ini, dia ditakdirkan untuk menjadi orang luar. Berpisah, Fu Minghe segera berteriak. Kedua puluh orang tersebut langsung dibagi menjadi empat kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri dari lima orang. Mereka terbang hingga jarak 10 ribu kaki dari Fu Yueni dan Luan. Setiap kelompok menghadapi lima orang Spirit Rache di kejauhan. Jumlah orang yang dikirim sama persis. Dan kelompok tempat Fu Minghe berada secara alami menghadapi orang yang baru saja berbicara. Fu Minghe mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Dan aura ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki sebagian besar orang klan Fu. Pemimpin Rasroh juga merasakan tekanan yang jelas ketika dia melihat Fu Minghe dari kejauhan. Dia tahu orang ini jelas tidak sederhana. Namun, itu saja. Dia adalah salah satu kultifator alam surga terkuat di Rasroh. Dia adalah salah satu kultifator alam surga terkuat di klan. Bahkan jika klan Fu adalah pemimpin klan Hachiko, dia tidak akan memberikan alasan apapun untuk kalah. Terlebih lagi, dia saat ini berada dalam barisan raksasa. Tetapi bahkan jika dia yakin dengan kekuatannya dan keunggulan susunannya, orang yang ceroboh. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memburu kelinci. Dia tidak akan membiarkan dirinya dan orang lain menahan diri ketika menghadapi musuh yang begitu kuat. Jadi, karena semua orang sudah keluar, inilah waktunya bertarung, kata orang itu dengan tenang. Ayo, kita bertarung sampai mati. Ledakan. Setiap orang spirit Rache mengerahkan semua energi di tubuhnya. Kemudian, mereka mengeluarkan seluruh energi di tubuhnya. Saat mereka melepaskan energinya, itu berarti mereka telah memasuki alam Dewa Iblis. Dan ketika mereka memasuki alam Dewa Iblis, itu berarti mata mereka akan berubah dan memancarkan cahaya merah darah. Dan ketika 20 orang Rasroh melepaskan kekuatan mereka dan mata mereka berubah, 21 anggota klan Fu segera gemetar. Bahkan Fu Yueni membelalak tak percaya. Karena, semuanya bermata merah darah. 3.887 Mata Darah Semuanya bermata merah darah. Kedua puluh anggota klan Spirit Rache itu sama. Semua orang di dua galaksi tahu bahwa untuk Rasroh, perubahan pada mata mereka setelah mengaktifkan alam Dewa Iblis telah diperbaiki. Selain seluruh sepasang mata berubah menjadi merah darah, perubahan lain apapun pada mata mereka berarti mereka memiliki garis keturunan khusus. Jika saja pupilnya berubah menjadi merah darah, itu berarti kedua puluh anggota klan Spirit Rache berasal dari klan yang sama. Sebuah klan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, sebuah klan yang hanya ada dalam dugaan mereka. Suara mendesing. Fuyu ini segera menoleh untuk melihat Luan. Saat ini, Luan belum memasuki alam Dewa Iblis, tapi meski begitu, dia bisa dengan jelas melihat perubahan di mata mereka. Mata Luan menjadi semakin gelap. Dua puluh pasang mata merah darah berarti orang-orang ini memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Mereka yang akrab dengan Luan tahu bahwa semakin tenang dan tanpa ekspresi Luan, semakin serius dan fokus dia. Dia diam-diam melihat kedua puluh anggota klan Spirit Rache di kejauhan dan dengan cepat berbicara. Kamu, kamu berasal dari klan mana? Suara Luan sangat tenang, seolah dia menanyakan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan dia. Klan Lu. Suaranya, yang tidak nyaring ataupun lembut, menyebar jauh dan luas dalam deretan warna merah darah yang sunyi dan dengan jelas memasuki telinga dua puluh anggota klan Spirit Rache. Anggota klan Spirit Rache lainnya secara alami tidak berbicara. Orang yang berbicara secara alami adalah anggota klan Spirit Rache yang telah berbicara. Itu benar. Orang ini berkata dengan tenang, kamu masih bisa menebak bahwa ibumu, Lu Ting, berasal dari klan Lu, dan garis keturunanmu juga dari klan Lu. Diakui atau tidak, Anda masih anggota klan Lu. Orang ini berhenti sejenak dan melanjutkan, tetapi perbedaan antara Anda dan kami adalah, Anda adalah seorang pengkhianat. Saya berhak memiliki nama keluarga Lu, tetapi Anda tidak. Hari ini, saya tidak hanya mewakili rasroh, tetapi juga klan Lu untuk membersihkan klan. Luan menatapnya dengan mata gelapnya dan bertanya, siapa namamu? Pengkhianat tidak pantas mengetahui namaku. Orang ini berkata dengan tenang, tetapi saya tidak keberatan memberi tahu Anda. Nama tunggal saya adalah, Ding, Ding, yang menenangkan alam semesta. Benar sekali, orang ini adalah Lu Ting. Operasi ini akan menjadi pertemuan nyata dengan Luan, jadi dia harus datang sendiri. Lu Ting. Setelah mendengar nama orang ini, semua anggota klan Fu menarik napas dalam-dalam dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama spesifik dari anggota klan Lu. Terlebih lagi, dari kenyataan bahwa orang ini mampu melakukan operasi skala besar, statusnya pasti tidak rendah. Faktanya, dia tidak lebih rendah dari Fu Yueni dan Fu Minghe yang juga hadir. Luan tidak mengatakan apapun. Saat ini, Fu Minghe angkat bicara. Dia memandang Lu Ting dari kejauhan dan mencibir. Jika aku membunuhmu, keluarga lu akan patah hati, kan? Oh, Lu Ting memfokuskan pandangannya lebih jauh. Dia memandang Fu Minghe dan berkata dengan lemah, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Kita akan tahu setelah kita bertarung. Fu Minghe berkata dengan dingin, dalam dua pertempuran terakhir, saya telah membunuh enam anggota klan Spirit Rache. Ini tidak termasuk klan Spirit Rache yang saya bunuh sebelum pertempuran. Saya ingin tahu seberapa kuat Anda dibandingkan dengan mereka. Setelah mendengar kata-kata Fu Minghe, Lu Ting sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa pihak lain sedang memprovokasi dia, tetapi pihak lain telah berhasil. Mereka sudah cukup bicara, jadi tidak perlu membuang waktu lagi. Dia harus bertarung dengan pihak lain sebelum dia mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat 20 anggota klan Fu yang muncul dari tanah, Lu Ting tahu bahwa misi ini tidak sesederhana kelihatannya. Lu Ting menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur berubah dari acu-ta'acu menjadi serius dan serius. Dia berkata dengan suara rendah, berjuang. Bertarung. Setelah mendengar perintah Lu Ting, semua anggota klan Spirit Rache meraung serempak. Mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka dan menyerang 20 anggota klan Fu Klan. Gemuruh. Saat mereka bergerak, bumi berguncang hebat. Tanah yang diselimuti oleh mantra raksasa itu meledak. 20 angka, termasuk Lu Ting, ditembakkan. 20 anggota klan Spirit Rache hanya berjarak 40 ribu kaki dari 20 anggota klan Fu Klan. Selain itu, orang-orang ini semuanya adalah ahli alam surga. Jarak 40 ribu kaki terlalu pendek bagi mereka. Menghadapi serangan dan serangan cepat dari klan Spirit Rache, 20 anggota klan Fu secara alami sudah siap. Fu Minghe segera berteriak, bunuh. Membunuh. Gemuruh. Air surgawi klan Fu memancar keluar dengan deras. Di langit, air surgawi menyembur deras. Air surgawi dari keempat kelompok itu begitu besar sehingga bisa menyatu dan melonjak keluar bersama-sama. Air surgawi itu seperti tsunami. Meski ditekan oleh mantra-nya, area efeknya masih sangat besar. Terlebih lagi, ukurannya semakin besar dan semakin besar, seolah-olah lautan yang sesungguhnya telah mengamuk. Sebagai perbandingan, 20 anggota klan Spirit Rache sangat kecil. Hanya dengan melihatnya, mereka bukanlah tandingan air surgawi klan Fu. Tentu saja, bagi orang-orang ini, penglihatan mereka sama sekali tidak akurat. Dihadapkan pada air surgawi, yang memancar deras sejauh 20 ribu kaki dan mencapai ketinggian 10 ribu kaki, tidak ada titik buta. 20 anggota klan Spirit Rache tidak berani menyerang. Mereka sangat jelas tentang kekuatan air surgawi. Begitu mereka masuk, itu bukan pertanda baik bagi mereka. Mereka pasti tidak bisa jatuh ke dalam air surgawi. Karena itu, 20 anggota klan Spirit Rache hanya bisa menghadapi air surgawi secara langsung. Mereka menggunakan teknik roh mereka untuk melawan air surgawi. Karena itu, ledakan, lampu merah darah bersinar ke segala arah. Bahkan dalam formasi mantra raksasa berwarna merah darah, itu sangat terang. 20 teknik roh yang kuat dengan cepat terbentuk. Tanpa kecuali, ke-20 teknik roh adalah teknik roh ofensif. Tak satu pun dari itu adalah teknik roh pertahanan. Ini cukup untuk menunjukkan tekad dari 20 anggota klan Spirit Rache. Mereka tidak ingin berlarut-larut dalam pertempuran ini. Sebagai anggota klan Fu, mereka sangat percaya diri. Di antara 20 teknik roh, banyak di antaranya seperti binatang buas. Ukuran mereka semuanya 50 ribu kaki, dan aura mereka sangat mengerikan. Teknik roh ini mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi dan menyerbut tanpa rasa takut ke arah air surgawi di depan mereka. Ada juga banyak teknik roh yang murni dimaksudkan untuk menghancurkan formasi mantra. Mereka setajam senjata. Bila raksasa berwarna merah darah itu panjangnya lebih dari 70 ribu kaki, dan ada lebih dari 100 duri berwarna merah darah. Mereka juga menyerang air surgawi dengan sekuat tenaga. Kita harus tahu bahwa klan Spirit Rache ini sudah setara dengan klan Fu-klan. Ditambah dengan letusan alam dewa iblis, kemampuan mereka jauh lebih kuat daripada 20 anggota klan Fu-klan. Yang lebih buruk adalah semua orang berada dalam formasi mantra raksasa berwarna merah darah. Formasi itu dipenuhi dengan energi mematikan yang sangat kuat. Itu setara dengan markas dari Spirit Rache. Energinya tidak ada habisnya. Selain itu, anggota klan Fu-klan memiliki batasan elemen yang kuat, yang semakin meningkatkan perbedaan kemampuan mereka. Karena itu, ledakan arus air surgawi yang berbentuk bola bertabrakan dengan 20 teknik roh raksasa, menciptakan suara yang menghancurkan bumi. Pada saat tabrakan, arus air surgawi di depan meledak. Bagaimanapun, dampak dari teknik roh pasti akan lebih besar. Namun, air surgawi memiliki kelebihan tersendiri. Air surgawi adalah benda fisik, tetapi juga seperti energi. Itu tidak memiliki bentuk tetap. Setelah beberapa saat tumbukan, jika itu adalah benda fisik lainnya, tidak hanya permukaan benda tersebut akan hancur berkeping-keping, getaran yang kuat juga akan menyebabkan munculnya retakan besar pada struktur internal. Bahkan mungkin meledak, menyebabkan seluruh benda hancur. Namun, jika itu adalah energi, ia tidak akan memiliki kekuatan dan pertahanan sebesar air surgawi. Oleh karena itu, setelah permukaan air surgawi terkena teknik surgawi tipe binatang buas, meskipun bagian dalam air surgawi terguncang, namun tetap tidak stabil. Ini dengan cepat menghilangkan dampaknya. Di sisi lain, ketika teknik roh menyerang air surgawi seperti bilah tajam yang menusuk lebih dalam ke air surgawi, celah yang terbentuk akan segera terisi oleh air surgawi. Arus air surgawi tidak memiliki kekuatan tunggal. Itu adalah kekacauan yang sangat kompleks menyerang bilah tajam dari samping, dengan cepat menghancurkan semua kekuatan bilah tajam tersebut. Hal ini mencegah bilah tajam menembus aliran air surgawi dan melukai anggota klan spirit race. Gemuruh. Bilah tajamnya tersapu, sementara teknik roh tipe binatang buas juga terus-menerus diserang oleh arus air surgawi. Karena arah arus air surgawi tidak sesederhana kelihatannya, orang-orang yang mengendalikan teknik roh tidak mampu mengendalikan binatang buas secara akurat. Hal ini menyebabkan binatang buas tersebut kesulitan bergerak maju. Bagaimanapun, kekuatan kematian tetaplah energi. Meski berwujud fisik, namun tidak bisa dibandingkan dengan benda fisik. Selain disipasi dan fusi air surgawi yang kuat, permukaan teknik roh dengan cepat runtuh dan meleleh di air surgawi. Tidak mudah bagi air surgawi untuk melelekan benda-benda fisik dengan atribut unsur ekstrim. Namun, energi itu mudah dicairkan. Karena itu, bahkan dalam lingkungan yang keras seperti itu, bahkan jika ada perbedaan dalam kemampuan mereka, kedua puluh anggota klanfu mampu menahan gelombang pertama teknik roh. Tak hanya itu, aliran air surgawi pun tak berhenti. Itu menelan dua puluh anggota klan spirit Rache. 3.888 Air surgawi melonjak menuju dua puluh orang. Namun, meskipun Tian Sui masih bisa menyerang ke depan, serangan dari seni spiritual telah sangat melemahkan serangan Tian Sui. Hal ini terutama terjadi ketika seni roh tersebar ke dalam aliran air surgawi. Di bawah pengaruh kuat kekuatan kematian, dua puluh anggota klanfu merasa sulit mengendalikan air surgawi. Mereka tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Karena itu, ketika air surgawi melonjak ke arah dua puluh anggota klan roh, air itu sudah melemah dan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Mereka segera menyerang kembali. Cahaya besar berwarna merah darah meledak ke arah air surgawi, menyebabkannya meledak dan tersebar ke segala arah. Ledakannya terlalu kacau. Air surgawi dan lampu merah darah ada di mana-mana, menyebabkan dua puluh anggota klanfu tidak dapat mendeteksi keberadaan anggota klan roh. Mereka hanya bisa mengedarkan energi di tubuh mereka dan melepaskan air surgawi terlebih dahulu, bersiap membentuk teknik rahasia untuk menyerang atau bertahan. Memang benar, seperti yang mereka duga, serangan anggota klan roh tiba dengan cepat. Namun yang mengejutkan mereka adalah serangan ini benar-benar berbeda dari serangan sebelumnya. Perbedaan terbesarnya adalah serangan sebelumnya dibagi menjadi empat arah. Kali ini hanya ada dua. Anggota klan roh dari empat penjuru dengan cepat berkumpul menjadi dua kelompok. Jarak kurang dari 200 ribu kaki bukanlah apa-apa bagi anggota klan roh. Ini berarti ada sepuluh anggota klan roh dalam satu arah. Sepuluh anggota klan roh menyerang di persimpangan antara dua kelompok anggota klan fu. Ini adalah titik terlemahnya. Itu bahkan setara dengan sepuluh anggota klan roh yang menyerang dua kelompok orang. Bagaimana klan fu bisa bertahan melawan sepuluh anggota klan roh melawan dua anggota klan roh? Karena itu, ledakan pertahanan klan fu langsung ditembus, meninggalkan dua celah besar. Dua bilah cahaya besar berwarna merah darah membelah medan perang. Cahaya merah darah menembus air surgawi dan bahkan melewati dua puluh anggota klan fu langsung menuju pusat formasi. Pusat formasinya adalah Luan dan Fu Yueni. Luan tidak memiliki kualifikasi untuk mendeteksi serangan sekuat itu. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Ini berarti Fu Yueni hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memblokir atau menghindari serangan tersebut. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, bahkan Fu Yueni tidak dapat menghadapi dua puluh anggota klan fu sendirian. Dia hanya bisa memilih untuk menghindar. Dia segera menggunakan air surgawi untuk menyelimuti Luan. Dia bahkan tidak peduli jika kecepatan tarikan yang kuat akan menyebabkan kerusakan serius pada Luan. Tidak peduli seberapa seriusnya, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Ledakan Siluet Fu Yueni dan Luan meledak, berkedip ke arah tertentu dengan kecepatan ekstrim. Kekuatan kedua seni roh dapat ditumpangkan menjadi lebih kuat, tetapi kecepatannya tidak akan ditumpangkan menjadi lebih cepat. Dengan kekuatan Fu Yueni, dia mampu mengelak. Dia dengan cepat terbang ke arah Fu Minghe, tetapi sebelum dia bisa mencapai setengah jarak, dua serangan spiritual besar bertabrakan dengan keras di tengah. Ledakan Gemuruh Kekuatan 20 elit tingkat surga Rasroh saling bentrok dengan sengit, dan ledakan yang diakibatkannya sulit dibayangkan. Cahaya merah darah yang sangat menyelaukan segera meledak, masing-masing setajam pisau. Ledakan yang sangat mengerikan terjadi di tengahnya. Itu setara dengan memberikan pukulan besar pada 21 anggota klan Fu dan Luan dari dalam. Untungnya, semua anggota klan Fu yang hadir adalah petarung kelas 1. Masing-masing dari mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan tentu saja tahu bahwa benturan serangan spiritual akan menghasilkan ledakan yang dahsyat. Mereka segera mengaktifkan pertahanan air surgawi mereka. Fu Yueni melakukan hal yang sama, tapi dia terlalu dekat dengan ledakan. Dia khawatir dia tidak akan mampu menahan ledakan sekuat itu. Karena itu, dia terpaksa segera mengeluarkan peralatan pertahanan dari cincin spasialnya. Bas! Suara yang sangat memekakan telinga terdengar, seolah-olah akan menembus telinga mereka. Segera setelah itu, sebuah logam hitam langsung menyelimuti mereka berdua, melindungi mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah hasil dari emas penghancur surgawi. Fakta bahwa Fuyu bisa memberi Luan Belati emas penghancur surgawi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa klan Fu dan klan Li berhubungan baik. Banyak juga transaksi antar klan Hachiko. Dengan status Fuyueni, tidak mengherankan jika dia memiliki peralatan pertahanan emas penghancur surgawi. Emas penghancur surgawi, yang panjangnya lebih dari seratus kaki, melindungi mereka berdua. Pada saat yang sama, Fuyueni mengisi ruang setinggi satu kaki dengan air surgawi untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh ledakan. Ketika kekuatan ledakan yang mematikan menghantam peralatan pertahanan berbentuk segitiga, sebagian besar kekuatan ledakan segera dibelokkan ke samping oleh peralatan tersebut. Kekuatan kematian memang telah membelokkan peralatan pertahanan itu lebih jauh. Fuyueni dan Luan, yang berada di dalam perlengkapan pertahanan segitiga, segera menabrak dinding. Bang! Dampaknya terlalu kuat, bahkan Fuyueni tidak mampu menstabilkan tubuhnya dan menabrak dinding dengan keras. Dia segera mengerutkan kening dan mengerang teredam. Adapun Luan, dia seharusnya menderita luka yang lebih serius. Dia seharusnya terluka para akibat benturan tembok. Namun, kenyataannya adalah Fuyueni telah memeluk Luan dan menggunakan punggungnya untuk menabrak dinding. Di sisi lain, Luan hanya menabrak tubuhnya. Bagi Luan, hal ini secara alami mengurangi sebagian besar dampaknya. Ini berarti dia telah diserang dari depan dan belakang. Dia menderita lebih banyak kerusakan. Untungnya Fuyueni cukup kuat. Meskipun dia diserang dari depan dan belakang, dia hanya menderita luka ringan. Sebagai perbandingan, luka Luan lebih serius. Dia bahkan pingsan sesaat. Saat peralatan pertahanan berbentuk segitiga terus terbang keluar dari ledakan, Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghilangkan kegelapan di depannya. Dia segera menyadari bahwa dia berada dalam pelukan Fuyueni. Fuyueni secara alami tidak setinggi Luan. Dipeluk oleh Fuyueni, Luan tentu saja tidak berpikir bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Sebaliknya, dia dipenuhi rasa bersalah. Maafkan aku, Luan segera berkata. Aku telah menyeretmu ke bawah. Fuyueni memandang Luan, yang meminta maaf, dan sedikit terkejut. Namun, dia segera berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini. Tuan muda, gunakan cara apapun yang Anda miliki. Saya mungkin tidak dapat sepenuhnya melindungi Anda. Luan mengangguk. Pil abadi di tubuhnya masih memiliki kekuatan yang besar. Itu bisa dengan cepat menyembuhkan luka yang dideritanya akibat dampaknya. Dia segera mengeluarkan tiga pil abadi dan menyerahkannya kepada Fuyueni, sambil berkata, ini adalah pil abadi. Itu bisa menyelamatkan hidupmu. Melihat pil abadi di tangan Luan, Fuyueni tidak menolak. Dia segera mengambil tiga pil abadi di tangannya. Meski kemampuan pertahanan dari perlengkapan pertahanan segitiga ini sangat kuat, bukan berarti aman di sini. Sebaliknya, perlengkapan pertahanan berbentuk segitiga ini seperti kekuatan penekan yang menekan mereka berdua. Mereka hanya bisa menerima pukulan secara pasif tanpa ada kemampuan untuk melawan. Di sini, visi dan persepsi seseorang tentang medan perang akan terhalang sepenuhnya. Fuyueni tidak bisa kehilangan informasi tentang medan perang. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bahwa dia telah kalah. Oleh karena itu, Fuyueni segera mengaktifkan mekanismenya dari dalam dan pergi bersama Luan. Pada saat ini, Fu Minghe dan empat lainnya sudah bergegas ke sisi Fuyueni dan Luan. Ketika mereka melihat mereka berdua tidak terluka, mereka langsung menghela nafas lega. Lima orang lainnya juga dengan cepat bergegas ke sisi ketujuh orang itu. Sepuluh orang di sisi lain ledakan tidak punya pilihan selain menjauh dari kelompok orang ini, menjauhkan diri dari jurang maut. Ini berarti bahwa melalui serangan ini, dua puluh orang dari Klan Roh telah berhasil membagi orang-orang di sungai bintang surgawi menjadi dua kelompok. Semua orang tahu bahwa pertarungan kelompok Klan Fu jauh lebih kuat daripada pertarungan individu. Klan Roh ingin melihat mereka berpisah. Klan Roh mempunyai banyak rencana untuk membubarkan formasi Klan Fu. Tentu saja, lebih mudah untuk membubarkan diri daripada berkonsentrasi. Sisi yang terkonsentrasi akan berada di bawah tekanan yang lebih besar dan lebih mudah untuk dibubarkan. Jika Klan Roh dapat membubarkan formasi satu kali, mereka dapat melakukannya untuk kedua kalinya, hingga semua orang terpisah. Pada saat itu, dengan peningkatan kekuatan mereka dan keuntungan berada dalam formasi, Klan Roh pasti akan menang dalam pertarungan satu lawan satu. Setelah mereka dipisahkan, tekanan pada 21 anggota Fu Klan meningkat secara signifikan. Saya akan melindungi Tuan Muda. Fu Yueni segera menangani Fu Minghe dan empat orang lainnya dan berkata, Kalian bersepuluh, cobalah untuk tidak berpisah. Iya, Fu Minghe dan empat orang lainnya segera menjawab. Melihat pemandangan ini, meskipun Luan tidak sekuat orang-orang ini, dia tahu bahwa pihaknya pasti berada dalam posisi yang dirugikan. Jika 21 anggota Klan Fu yang kuat mati karena dia, dia tidak tahu bagaimana menjawab Fu Yueni. Jika 21 anggota Fu Klan mati, dia pasti akan mati juga. Jika itu masalahnya, dia sebaiknya bernegosiasi dan menyerahkannya kepada Klan Roh. Klan Roh bahkan mungkin akan melepaskan anggota Klan Fu. Luan mengertakkan Gigi. Dia tidak tahu apakah dia harus angkat bicara. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin mati. Terlebih lagi, mereka hanya dirugikan, bukan kalah. Bahkan jika lawan telah mengaktifkan alam Dewa Iblis, itu tidak sampai pada titik di mana mereka tidak bisa bertarung. Karena itu, dia tidak mau putus asa untuk bertahan hidup. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Mungkin ini egois, tapi setidaknya situasi saat ini membuatnya tidak mungkin untuk berbicara. Ekspresi Luan menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Hal ini langsung terlihat oleh Fu Yueni yang baru saja memberi perintah. Fu Yueni melihat ekspresi Luan dan mengerutkan kening. Dia segera berkata, Tuan Muda, apakah Anda tidak mahir dalam formasi? Mengapa Anda tidak membantu kami menemukan cara untuk menghancurkan formasi ini? Ini sangat penting bagi kami. 3.889 Hati Luan menegang saat mendengar kata-kata Fu Yueni, tapi dia mengangguk. Sebenarnya dia sudah melakukannya sejak awal. Ketika tanah meledak dan dia diselamatkan oleh Fu Yueni, dia segera menggunakan kekuatan tipe kegelapannya untuk berteleportasi. Namun, kekuatan tipe kegelapannya tidak secepat formasi berwarna merah darah, jadi dia tidak berhasil dalam teleportasi. Meski begitu, kekuatan tipe kegelapannya tidak hilang. Sebaliknya, mereka melayang dalam formasi berwarna merah darah dan berputar di sekelilingnya. Ini karena dia berusaha mencari cara untuk menghadapinya. Memahami komposisi formasi dan mencari cara untuk memecahkannya adalah salah satu metode yang ia coba temukan. Luan telah mencoba menghancurkan formasi suku roh sebelumnya. Dalam pertempuran pertama, dia telah bekerja sama dengan klan Fu dan berhasil menggunakan kekuatan tipe kegelapannya untuk merasakan dan menghancurkan formasi berwarna merah darah. Dia bahkan telah mengambil kendali formasi dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Namun, kali ini dia belum berhasil melakukannya. Formasi raksasa ini jauh lebih kuat dari formasi berwarna merah darah yang dia temui sebelumnya. Mereka bahkan tidak bisa disebutkan secara bersamaan. Terutama setelah menahan ledakan 40 ahli tingkat surga terkemuka, formasi ini masih sangat stabil dan tidak berfluktuasi sama sekali. Hal ini membuat Luan menyadari bahwa kekuatan formasi ini jelas bukan pada level ahli tingkat surga, tetapi pada level raja surgawi. Karena hal inilah Luan menjadi lebih sadar akan kenyataan. Kemungkinan menggunakan pemahaman ahli tingkat surga untuk menghancurkan formasi raja surgawi sangat kecil sehingga hampir tidak ada. Karena itulah dia memutuskan untuk melepaskan idenya. Melihat Luan menganggup, Fu Yueni tidak berkata apa-apa lagi. 20 anggota Sukuro juga tidak berhenti. Setelah ledakan meredah, mereka menyerang anggota klan Fu dari dua arah berbeda. Sukuro hanya mengirimkan 9 orang untuk menyerang anggota klan Fu ke arah lain. Ini berarti mereka hanya mengirimkan 11 orang untuk menyerang kelompok Luan. Lagi pula, ada dua pakar tingkat surga terkemuka, Fu Yueni dan Fu Minghe. Jika mereka hanya 10, akan sangat sulit membunuh Luan. Ledakan. Lu Ding menyerang di depan, memimpin 11 orang saat mereka menyerang Luan. Melihat ini, Fu Yueni dan Fu Minghe mengerutkan kening. Dalam formasi seperti itu, 9 orang memang cukup untuk menghentikan 10 orang di kejauhan. Lu Ding benar-benar bisa melepaskan diri dari kelompok itu dan langsung menuju Luan. Karena itu, Fu Minghe segera memimpin 9 orang lainnya dan bergegas maju. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus menghentikan 11 orang ini. 11 lawan 10, kelebihan dan kekurangannya terlihat jelas. Ledakan. Air surgawi meletus sekali lagi. Kali ini, bukan lagi banjir air surgawi biasa. Sebaliknya, itu adalah air surgawi dengan pusaran air yang sangat kuat. Bahkan ada suara samar auman naga yang datang darinya saat ia menuju langsung ke 11 orang dari Sukuroh. Ini adalah teknik rahasia berskala besar dari Klan Fu, dan Luan telah melihatnya sebelumnya pada pertempuran kedua. Ketika 10 dari mereka bekerja sama, mereka akan membentuk 4 pusaran air raksasa, dan 10 Megalosaurus Tiansui akan muncul dari pusaran air tersebut. Mereka sangat kuat, karena teknik rahasia inilah Klan Fu mampu mengalahkan Klan Spirit Race. Toren air surgawi yang sangat besar mengalir menuju ke sebelas dari mereka, seolah-olah sedang mencoba untuk menciptakan kembali pemandangan saat itu. Namun, perbedaan terbesar antara kedua pertarungan tersebut adalah lawannya berbeda. Saat itu, Klan Spirit Race yang ditemui Klan Fu berasal dari Klan Biasa. Namun kali ini, Klan Spirit Race yang mereka temui berasal dari salah satu Klan terkuat di Spirit Race. Tidak peduli apakah itu dalam hal pengalaman atau kemampuan bereaksi, Klan Spirit Race biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Melihat aliran air surgawi di depan mata mereka, bahkan tanpa peringatan luding, semua orang dapat merasakan bahaya besar yang mengintai di dalamnya. Karena itu, 10 dari mereka menyerang terlebih dahulu dan segera menyebar. Mereka menyerang dari berbagai sudut dan arah, mencoba menerobos Toren air surgawi. Kunci dari teknik rahasia air surgawi ini adalah ia dapat menghadapi serangan secara langsung, namun tidak dapat menghadapi serangan dari berbagai arah. Ini karena jika mengandung kekuatan lain, maka tidak akan stabil ke arah lain. Karena itu, ketika Fu Ming He dan yang lainnya melihat lawan mereka melakukan serangan balik sedemikian rupa, hati mereka tenggelam. Parahnya lagi, meski mereka bersepuluh menyerang dari arah yang berbeda, namun arah akhir serangan mereka semua ada di satu tempat, yaitu di mana mereka berada. Ini berarti, setelah kedua kekuatan itu bentrok, tempat ini pasti akan kacau balau, dan mereka bahkan mungkin tersebar. Mereka harus memberi perintah untuk mundur ke arah itu. Membuat keputusan cepat, Fu Ming He segera membuka mulutnya dan meraung, kembali. Gemuruh. Gabungan toren air surgawi dari sepuluh orang berbenturan hebat dengan serangan seni roh yang berbeda dari sepuluh orang. Itu adalah bentrokan kekuatan murni, tetapi karena sepuluh diantaranya lebih terkonsentrasi, itu mirip dengan serangan tunggal, menyebabkan toren air surgawi menjadi sangat menembus. Toren air surgawi ditakdirkan menjadi serangan tipe area. Keuntungan terbesar dari energi adalah energi tersebut dapat lebih terkonsentrasi, dan energi kematian yang terkonsentrasi bahkan lebih kuat daripada toren air surgawi, menyebabkannya segera ditembus. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar lagi. Sepuluh serangan bertabrakan satu sama lain di lokasi Luan, menyebabkan ledakan. Namun, sebelum ledakan, Fu Ming He dan yang lainnya sudah mundur, memutus hubungan mereka dengan toren air surgawi dan melepaskan toren air surgawi untuk melindungi diri mereka lagi. Fu Yueni terus melindungi Luan. Dalam gerakan yang begitu kejam, Luan pasti akan terluka lagi. Selain itu, tidak ada lingkungan yang stabil baginya untuk merasakan kekuatan arrai. Kenyataannya, Fu Yueni hanya mengatakannya dengan santai. Karena dia menyadari bahwa emosi Luan tidak benar. Meskipun dia tidak pesimis atau negatif, dia jelas memikirkan ide yang buruk. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin terjadi. Karena pada kenyataannya, langkah ini tidak perlu dilakukan. Situasinya tidak terlalu pesimistis. Namun, Luan menganggapnya serius. Dalam pertarungan level ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memahami susunannya. Meskipun memahami arrai raja surgawi adalah mimpi yang bodoh, Luan sangat bertekad untuk melakukannya. Di mata semua orang, dia bukanlah orang normal. Dia memiliki banyak roda takdir, kekuatan spasial yang tidak dimiliki orang lain, dan perhatian semua orang di dua galaksi. Dia harus bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Setiap orang mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadapnya. Dia tidak akan mengabaikan harapan-harapan ini. Sebaliknya, dia akan menggunakan ekspektasi tersebut untuk meningkatkan ekspektasi dirinya sendiri. Dia harus percaya bahwa dia bisa melakukannya. Karena itu, Bang! Setelah mundur dengan cepat dan berhenti, Luan segera berkata kepada Fu Yueni saat darah mengalir dari sudut mulutnya, Aku ingin mencari tempat yang tenang untuk merasakan susunannya. Fu Yueni tercengang saat mendengar ini. Fu Yueni mengerutkan kening. Dia baru saja mengatakannya dengan santai. Dia tidak mau melakukannya sama sekali. Karena tidak realistis membawa Luan ke tempat sepi. 20 orang rasroh tidak akan meninggalkan Luan sendirian dan tidak membunuhnya. Namun, dia khawatir Luan akan memikirkan sesuatu yang buruk. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk berkata, Baiklah, aku akan membawamu pergi. Kemudian, Fu Yueni segera menatap Fu Minghe dan berkata, Cobalah menahan mereka. Jangan biarkan terlalu banyak orang rasroh mengejar kita. Fu Minghe tentu saja mendengar percakapan di antara keduanya. Faktanya, dia benar-benar menganggap ini bukan ide yang bagus. Pertarungan di alam surgawi berlangsung cepat dan lambat. Berapa lama waktu yang dimiliki Luan untuk memahami susunannya? Bagaimana dia bisa memahami susunan yang begitu besar dan stabil dalam waktu sesingkat itu? Bahkan jika Luan telah mempelajari susunan Futeng, dia tidak percaya bahwa meskipun pemimpin klan Futeng, Su He, datang ke sini secara langsung, dia akan dapat memahami susunan ini, apalagi Luan. Namun, melindungi Luan adalah misi Fu Yueni, bukan misinya. Fu Yueni sepenuhnya memutuskan apa yang harus dilakukan. Luan adalah suami Tuan Muda, dan Fu Yueni adalah orang kepercayaan Tuan Muda. Dia tidak punya hak untuk ikut campur. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, Oke. Setelah Fu Minghe setuju, Fu Yueni segera pindah dan meninggalkan 10 orang itu. Ledakan. Sosok Fu Yueni muncul. Namun, tidak seperti sebelumnya, orang-orang Spirit Rache tidak tahu siapa yang tiba-tiba meninggalkan formasi. Ini karena Fu Yueni dikelilingi oleh air langit setinggi lebih dari 100 kaki. Apalagi air langit biru kali ini tidak transparan. Mereka tidak bisa melihatnya, apalagi merasakannya. Namun, tidak ada yang berani merasakan apa yang ada di dalam air langit. Kalau tidak, mereka akan mendekati kematian. Namun, mustahil bagi orang-orang Rasroh untuk tidak memperhatikan teknik langit setinggi 100 kaki. Bahkan jika tidak ada seorang pun di dalam dan itu hanya serangan biasa untuk mengalihkan perhatian orang-orang Rasroh. Rasroh, mereka harus mengambil umpannya. Jika kamu tidak bergerak, aku akan pergi. Luding segera berteriak. Ada komandan lain di tim. Dia bisa bertarung sendirian. Karena itu, ledakan. Sosok Luding melesat dan langsung menuju air surgawi yang panjangnya 1000 kaki. 3890. Luding menyerang sendirian, langsung menuju air surgawi setinggi 1000 kaki. Adegan ini terlihat jelas oleh kedua belah pihak, dan juga menyebabkan hati semua orang bergetar. Apakah itu akhirnya datang? Pertarungan antara orang-orang terkuat dari kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah petarung tingkat surga teratas dari klan Fu, kepala klan Hachiko, sementara yang lainnya adalah petarung tingkat surga teratas dari Sukuroh. Keduanya adalah petarung tingkat surga teratas di galaksi masing-masing. Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan segera terungkap. Bahkan, hasil pertempuran dapat mempengaruhi keseluruhan situasi. Tidak peduli siapa yang kalah, itu akan berdampak besar pada kam. Namun, ini juga bergantung pada apakah mereka berdua benar-benar ingin bertarung sampai mati. Bagaimanapun, tujuan utama mereka bukanlah untuk bertarung. Yang satu ingin membunuh Luan, sedangkan yang lain ingin melindungi Luan. Ledakan. Kecepatan Luding sangat cepat. Dalam hal kecepatan, dia pasti lebih cepat dari air surgawi setinggi seribu kaki. Air surgawi setinggi seribu kaki terbang lebih jauh dari medan perang, jelas mencoba membawa Luding menjauh dari medan perang utama. Bagaimanapun, mantra besar ini mencakup jarak 2000 mil. Suku roh khawatir Klan Fu akan menggunakan air surgawi untuk mengisi seluruh mantra secara paksa. Oleh karena itu, mereka menggunakan mantra yang sangat besar. Luding mengejar ke depan dengan cepat, dan sosoknya semakin menjauh dari medan perang utama. Medan perang utama telah memulai pertempuran habis-habisan. Teknik rahasia air surgawi dan teknik roh kembali berbenturan dengan sengit, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi. Namun, bagi Luding, yang telah terbang sangat jauh, hal itu tidak banyak mempengaruhi dirinya. Pada saat ini, Luding telah menutup jarak antara mereka menjadi 15 ribu kaki. Selama dia berada dalam jarak 10 ribu kaki, dia akan segera menyerang dan memaksa air surgawi setinggi seribu kaki itu berhenti. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Ledakan. Air surgawi setinggi seribu kaki tiba-tiba meledak. Melihat air surgawi meledak dengan matanya sendiri, Luding terkejut, dan matanya menjadi dingin. Ini bukanlah ledakan sederhana. Setelah ledakan, air surgawi setinggi seribu kaki segera terbelah menjadi 100 keping, dan masing-masing keping masih berukuran seribu kaki, dan semuanya melesat ke arah yang berbeda. Dengan kata lain, air surgawi setinggi seribu kaki kini telah menjadi air surgawi setinggi 100 ribu kaki. Mustahil untuk melihat ke dalam air surgawi, yang berarti tidak mungkin untuk mengetahui di air surgawi mana Fuyueni dan Luan bersembunyi. Mereka bahkan mungkin tidak berada di air surgawi yang sama. Jika ini terus berlanjut dan terjadi ledakan kedua, Luding tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Namun, benarkah demikian? Luding hanya terkejut. Itu saja. Tanpa ragu, dia segera mengubah arah dan bergegas ke kanan. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Dia sangat bertekad, seolah dia sangat yakin Fuyueni dan Luan ada di arah ini. Ternyata tebakannya benar. Terlebih lagi, itu sepenuhnya benar. Tidak ada sedikitpun kesalahan dalam arah pengejarannya. Ketika dia berpikir bahwa dia telah menutup jarak hingga seratus ribu kaki, dia segera menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, lusinan garis cahaya merah darah melesat ke depan membentuk busur, namun pada akhirnya, semuanya mendarat di tempat yang sama. Jelas sekali bahwa mereka semua langsung menuju air surgawi setinggi seribu kaki ke arah ini. Serangan itu muncul, tetapi bahkan sebelum mencapai setengah dari targetnya, air surgawi setinggi seribu kaki tiba-tiba berubah. Ledakan Air surgawi setinggi seribu kaki meledak dan digantikan oleh semburan dahsyat. Air surgawi setinggi seribu kaki ini terbang dekat dengan tanah, jadi saat air itu muncul, tanah di sekitarnya meledak. Di bawah kekuasaan Fuyu ini, tidak ada perlawanan sama sekali. Itu benar-benar berbeda dari saat Luan menghadapinya sebelumnya. Kemudian, ledakan Lusinan garis cahaya merah darah dan semburan air surgawi meledak dengan hebat, kembali meledakan tanah dan menyebabkan air surgawi meledak. Namun, area ledakan air surgawi itu tidak luas. Itu masih sangat terkonsentrasi dan dengan cepat membentuk danau air surgawi di tanah tempat munculnya lubang yang dalam. Ombak di danau itu sangat bergejolak akibat ledakan tersebut. Di atas danau air surgawi, dua sosok muncul. Itu adalah Fuyu ini dan Luan. Mata indah Fuyu ini sangat serius. Faktanya, bukan karena dia tidak berpikir untuk berpisah dari Luan, tapi dia sangat berhati-hati dan tidak melakukannya. Dia khawatir susunan ini memiliki fungsi lain. Tampaknya memang demikian. Lu ding mungkin bisa merasakan lokasi spesifik mereka melalui susunannya. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana air surgawi meledak, ia tidak dapat lepas dari kejaran Lu ding. Mereka hanya bisa memilih untuk berhenti. Fuyu ini berhenti, tapi Lu ding tidak. Saat dia melihat Fuyu ini dan Luan muncul, matanya langsung berbinar. Luan berada tepat di depannya. Dia hanya berjarak 10 ribu kaki dari Luan. Tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkannya. Namun, pada saat ini, Fuyu ini tiba-tiba berbicara. Tunggu. Fuyu ini berteriak dengan dingin. Tubuh Lu ding bergetar dan sosoknya dengan cepat berhenti. Dia berhenti sekitar 80 ribu kaki dari mereka berdua. Pada jarak sejauh itu, dia yakin mereka berdua tidak bisa melarikan diri. Dia memandang Fuyu ini dan berkata, Apa? Apakah kamu akan memohon belas kasihan? Fuyu ini mengabaikan provokasinya dan berkata, Apakah kamu berani bertarung denganku? Lu ding sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, Apa maksudmu? Bukankah kita sedang bertengkar sekarang? Kami bertarung langsung. Kami tidak memperebutkan dia, kata Fuyu ini. Jika aku kalah, aku akan menyerahkannya padamu. Kamu pasti bercanda, kata lu ding sambil tersenyum, jika kamu kalah, dia secara alami akan berada di tanganku. Aku juga akan meminta yang lain untuk berhenti, kata Fuyu ini, yang lain tidak akan menghentikanmu untuk pergi. Senyuman lu ding menghilang saat mendengar ini. Dia semakin mengerutkan keningnya. Faktanya, 21 anggota klanfu merupakan ancaman besar bagi mereka. Bahkan jika mereka bisa memenangkan pertempuran ini, klanfu masih memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri jika mereka dipaksa bertarung sampai mati. Pada saat itu, klanfu akan menderita kekalahan telak, dan sebagian besar rakyatnya akan mati. Orang-orang yang dibawanya bukanlah anggota klan roh biasa, melainkan anggota klan lu. Dia tidak ingin menderita kerugian sebesar itu dengan begitu banyak anggota klan roh yang luar biasa. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya untuk operasi ini, dan itu adalah merenggut nyawa luan. Selama luan mati, tidak masalah jika dia membiarkan anggota klanfu lainnya pergi. Dia tidak bisa membiarkan klan lu menanggung biaya pembunuhan begitu banyak anggota klanfu. Terlebih lagi, sikap Fuyueni lebih penting. Kamu sangat percaya diri, Luding berkata, apakah aku begitu lemah di matamu? Kamu tidak lemah, kata Fuyueni, tapi kamu bukan tandinganku. Luding tersenyum saat mendengar jawaban Fuyueni. Dia menganggup dan berkata, baiklah, karena kamu sangat percaya diri, aku bersedia menemanimu. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda dan tidak mempermalukan nama klanfu. Luding kemudian terbang ke arah lain dan berinisiatif untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Luan, yang berdiri di permukaan danau, menjadi lebih serius saat melihat ini. Fuyueni menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata, dengan cara ini, Tuan muda akan lebih aman. Saya tidak akan kalah. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menganggup ketika mendengar kata-kata percaya diri Fuyueni. Dia membutuhkan lingkungan yang stabil untuk merasakan susunan raksasa. Meskipun sepertinya dia akan meninggalkan dirinya sendiri di sini, lingkungan seperti itu adalah apa yang dia inginkan. Ledakan Sosok Fuyueni melesat dan terbang menuju Luding. Luan adalah satu-satunya yang berdiri di permukaan danau. Fuyueni dan Luding berhenti 80 ribu kaki dari Luan. Jarak mereka hanya 15 ribu kaki satu sama lain. Mereka saling memandang di udara. Bisakah kita mulai? Luding bertanya. Fuyueni tidak menjawab. Sebaliknya, dia melepaskan air surgawi. Seketika, air surgawi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, membentuk pola air surgawi yang sangat kuat. Dia tidak menjawab, tapi dia sudah menjawab dengan tindakannya. Mata Luding bersinar karena kekaguman saat melihat lawan seperti itu. Wanita ini sangat menarik. Ledakan. Dibandingkan dengan pelepasan air surgawi secara diam-diam oleh Fuyueni, pelepasan energi Luding berada di ujung lain spektrum. Itu sangat kuat dan mengesankan. Kekuatan kematian melonjak hebat di ruang sekitarnya, tapi itu sepenuhnya di bawah kendalinya. Aura negatif dari kekuatan kematian tumpang tindih dengan aura kematian dalam susunan raksasa. Jika bukan karena fakta bahwa Luding memiliki atribut tertinggi dan memiliki ketahanan yang cukup terhadap kekuatan seperti itu, ahli tingkat surga lainnya pasti sudah hancur. Kemudian, ledakan. Sosok Luding melesat dan menyerang Fuyueni. Terima kasih.